untuk mengkaji keamanan pada usia-usia di bawah. Nah, yang lainnya adalah mereka yang punya riwayat reaksi alergi atau reaksi anafilaktik istilahnya terhadap vaksin apapun. Jadi misalnya dulu dia pernah divaksinasi terus juga menimbulkan gejala entah itu demam tinggi atau kemudian dia pingsan, ada reaksi baik vaksinnya maupun komponennya. Karena kita tahu vaksin itu isinya tidak hanya bahan aktif saja, tapi ada pengawetnya, ada stabilisernya, ada antibiotiknya. Mungkin orang itu tidak alergi terhadap si vaksinnya, tapi zat-zat yang ada di dalam campurannya itu yang menyebabkan dia alergi. Misalnya terjadi pada vaksin influenza, beberapa vaksin influenza itu dibikinnya di telur, telur ayam. Nah, tentu sudah dimurnikan, tetapi masih ada saja residu dari telur itu walaupun kecil sekali. Nah, untuk beberapa orang yang punya alergi terhadap telur, maka bisa disuntik dengan vaksin influenza, mungkin dia timbul reaksi alergi, bukan terhadap vaksinnya, tapi terhadap telurnya. Nah, itu yang kalau dia punya riwayat itu sebaiknya jangan disuntik, atau dia punya riwayat reaksi anafilaktik terhadap obat, obat apapun, itu juga mesti berhati-hati. Yang berikutnya adalah kalau orang itu sedang mengalami infeksi apapun, misalnya dia sedang kena flu lain, atau dia sedang misalnya ada penyakit dengge misalnya, demam tinggi, atau penyakit-dengget lain, itu sebagainya ditunda. Karena ketika kita menseleksi seorang sebelum divaksinasi kan ditanya dulu. Itu ada tiga pilihan tuh, boleh divaksinasi, harus ditunda, atau sama sekali tidak boleh. Itu kalau menama-nama istilahnya, istilahnya dokter Adib ini, kontraindikasi. Jadi, indikasi kontra yang betul-betul nggak boleh disuntik. Nah, itu mereka-mereka yang harus diperhatikan. Nah, pentingnya waktu dianamnisi ditanya itu, sebaiknya sudah kita, seluruh masyarakat jujur menjawab apa saja yang sedang dialami. Kalau dia punya rewet asma, misalnya sedang sesak, ya beritahu saja supaya para petugas bisa memutuskan ini, termasuk yang boleh ditunda, atau tidak sama sekali. Baik. Pak Amin, itu kan ada metode yang berbeda dalam pembuatan vaksin antara Sinovac misalnya, dengan Pfizer, dengan AstraZeneca. Itu seperti apa, Pak, masyarakat menyikapi itu? Ya, tentu baik kalau bisa memahami seluruhnya, tapi itu kan... Kalau Sinovac itu kan dari virus yang dimatikan, Pak, ya. Ya. Kalau Pfizer dan AstraZeneca itu dengan metode berbeda lagi, ya, Pak? Kalau Pfizer dengan Moderna itu adalah vaksin RNA namanya. Ya. Kemudian yang dari Rusia itu, Sputnik itu menggunakan virus, virus adenovirus namanya, itu sebagai faktornya. Jadi gennya virus corona disisipkan ke dalam virus lain, virus hidup. Terus itu yang disuntikkan ke dalam tubuh kita. Nah, nanti di dalam tubuh kita, dia akan merangsang pembentukan antigennya. Sama seperti virus, sorry, vaksin DNA atau RNA, itu juga begitu. Pembentukan antigennya di dalam tubuh kita. Nah, tapi intinya itu semua kan sudah dikaji. Proses ke dalamnya itu hampir sama. Artinya begitu antigennya masuk di dalam tubuh kita, dia akan merangsang pembentukan antibodi maupun kekebalan seluler di dalam tubuh kita. Nah, itu intinya yang akan terjadi di tubuh kita setelah antigennya masuk. Baik Pak, menurut Pak Amin sejauh ini pelaksanaan vaksin kita seperti apa Pak? Sudah sesuai dengan tracknya, sudah sesuai dengan rencana atau ada yang perlu diimprove lagi Pak? Ya, kalau melihat prosedurnya ya, prosedur vaksinasi secara umum tentu, itu sudah ada di salah satu surat keputusan dirijen P2P. Itu sudah ada, sangat rinci, sangat bagus sebetulnya. Bagaimana menangani tadi jenis-jenis vaksin yang berbeda tadi ya. Termasuk, tadi yang saya sebutkan waktu menseleksi subjeknya, orang-orang yang mau disuntik. Tetapi ada ya faktor lagi yang juga penting adalah memastikan bahwa kualitas vaksin itu sampai disuntikan itu tetap seperti yang seharusnya. Ada beberapa vaksin yang memiliki stabilitas suhu yang barangkali kita katakan sensitif gitu ya, tetap suhu. Karena suhu Indonesia kan cenderung tinggi ya, akhirnya kadang-kadang sampai 30 derajat, 32 derajat, nah gitu. Nah, kita tidak boleh membiarkan vaksin itu terlalu lama terpapar ke suhu yang tinggi. Nah, ada beberapa vaksin yang memang stabil di suhu 2 sampai 8 derajat. Ada yang harus disimpan di minus 20, ada yang minus 70. Nah, kita tentu bisa membayangkan kalau kita harus mengirim vaksin ke perifer gitu ya. Kalau kita lihat video-videonya waktu menjelang pemilu misalnya, bagaimana para petugas itu menggendong kotak suara, nyebrang sungai, segala macam, itu tidak mirip dengan membawa vaksin. Jadi, sampai diubah sebera motor, naik perahu, nyebrang sungai, dan sebagainya. Nah, jadi kita bisa memahami, kita harus mengenal dulu medannya, vaksin mana yang cocok dibawa ke sana. Nah, saat ini memang baru satu, satu jenis vaksin kan yang ada. Tapi begitu nanti ada vaksin-vaksin lain, betul itu harus masuk dalam strategi. Vaksin mana yang harus dibawa ke mana, itu mesti tepat. Supaya vaksinnya tidak rusak. Sayang sekali kalau vaksin sudah mahal-mahal, kemudian rusak, dan tidak menimbulkan efek yang kita inginkan. Ya, baik. Amin Subanrio, Ketua Lembaga Biologi Molekuler Eichmann. Saya beralih ke Ibu Lestari Murdiat. Ibu Rery. Ya, Ibu Rery, vaksinasi ini ada hubungannya dengan nasionalisme, bela negara, Bu. Sehingga dokter Tirta kemarin katanya kalau yang tidak mau divaksin itu pembangkang. Katanya begitu, Bu. Walaupun kita tidak punya juga, tidak boleh kata WHO mewajibkan orang untuk divaksin. Ibu, silakan Bu. Suara saya terdengar ya. Ya, terdengar, Ibu. Terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Agak terputus-putus, Bu, suaranya. Apakah suaranya sudah terdengar ya, Ustaz, nggak bagus banget? Ya, sudah terdengar. Terima kasih. Saya lihat begini. Saya melihatnya. Kita harus. Putus-putus, Bu Rery. Masih putus-putus. Ya, mungkin mikrofonnya berengkali. Ya, ini bagus. Bagus sekali. Sekarang bagus sekali, ya. Terima kasih banyak, Kakak Usman. Selamat siang, Bapak-Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jadi, menjawab tadi apa yang ditanyakan oleh Pak Usman ya. Kalau mengenai vaksin tadi, saya ingin melihat dan meletakkannya dalam bingkai kebangsaan. Saya melihatnya tuh begini, Bang. Sama dulu, ketika kita memperjuangkan kemerdekaan kita, kita berperang. Lawan kita jelas, kita mau merdeka. Kita siap mengorbankan nyawa, kita siap berada di medan perang untuk menjaga negara kita. Nah, mestinya kita juga melihat bahwa kesediaan kita sebagai bagian dari bangsa ini menerima vaksinasi, apalagi pemerintah sudah membuat kebijakan dan keputusan pada akhirnya seluruh masyarakat dan warga negara Indonesia diberikan vaksin, harusnya kita melihat ini adalah bagian dari kewajiban kita mempertahankan kita. Karena seperti kita perang dulu. Hanya kalau dulu perangnya lawan penjajah, sekarang kita perangnya lawan penyakit. Tadi, Bang Usman sudah menyampaikan, 46,3 persen ya, Kakak Usman, yang yakin hanya 46,3 persen. 52,3 persen tidak ya. Bagaimana kalau kita melihatnya sekarang jangan yakin dan yakin? Tapi apapun kita hadapi dan kita jadikan ini, kita letakkan dalam pinggai kebangsaan adalah ini bagian dari tugas kita sebagai warga negara membela bangsa ini. Ini jihad. Ini adalah tugas kita mempertahankan kedaulatan kita sebagai satu bangsa dan bagian dari tugas kita menjalankan misi kemanusiaan. Saya melihatnya itu, Bang Usman. Ibu Rery, tapi ya seperti WHO sampaikan, tidak boleh mewajibkan katanya seperti itu, Bu. Seperti perda di DKI itu, itu kan digugat, karena kalau tidak mau divaksin didenda 5 juta katanya begitu. Itu bagaimana kita masyarakat menyikapi itu ya? Suaranya tidak terdengar, Bu. Saya kira sekarang kita kembali saja kembali lagi kepada Tafak Lawa. Bagaimana kemudian pemerintah menjadikan program vaksinasi ini sebagai sebuah program yang harus dihasilkan. Memang WHO tidak mewajibkan ya. Tapi kalau kita kembali lagi, saya menarik lagi dengan pemikiran dalam konteks kebangsaan, saya rasa harusnya tidak boleh ada pengawasan. Memang ini pasti nanti akan menyebutkan dua kontra mengenai penerapan tanda kutip denda. Pasti akan dikejar kasar hukumnya apa, apakah cukup hanya dengan sebuah peraturan daerah misalnya. Pasti nanti juga ada yang membukat. Tapi saya kira ini salah sebuah sebuah sebuah. Kalau ditanya kepada saya, sebagai pribadi, saya rasanya melihat bahwa memaksakan untuk seperti dengan denda dan kemudian menerapkan aturan-aturan yang berhubungan dengan vaksinasi tapi tidak dibarengi dengan penjelasan yang lebih jelas dan transparan, hanya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan lain. Tapi saya melihat, marilah kita didukkan ini pada konteksnya. Dan tadi Pak Amin juga sudah banyak menjelaskan kepada kita bagaimana vaksinasi ini secara transparan bisa dijelaskan. Kemudian tadi penjelasan-penjelasan secara ilmiah, termasuk juga bagaimana kemudian nanti dalam pelaksanaannya ada koordinasi yang baik antara pusat dan daerah dan ada kolaborasi antara pemerintah dan rakyat dan yang paling penting seluruh dari pemerintah ini. Saya kira itu yang harus didorong untuk terjadi. Ya, jadi kampanye sosialisasi yang transparan, yang ilmiah begitu itu menjadi hal yang sangat penting yang mesti dilakukan oleh pemerintah. Nah, menurut Ibu Rery, sejauh ini seperti apa ya? kampanye ataupun sosialisasi yang dilakukan oleh negara kita supaya orang mau divaksin, begitu. Oke, sebelum ini ya, pada pertama tahun 2020 yang lalu, kita akan mengaksikan pertanyaan itu kalau tidak. Putus-putus Ibu suaranya. Sekarang apakah sudah cukup jelas? Ya, kelihatannya Ibu harus maju itu kalau bicara, supaya dekat ke mikrofonnya. Ini sudah cukup jelas, sudah cukup jelas, nampaknya ada gangguan. Tes, tes. Ya, sudah bagus, Bu. Jadi begini, kita kembali, kita kembali pada pertengahan bulan, tahun 2020 ya, di MPR Bidang Aspirasi Masyarakat dan Daerah, yaitu kebetulan saya menggidangi Bidang Aspirasi Masyarakat dan Daerah, membuat sebuah survei, yang dilakukan secara apcak pada bulan Juni, jadi masih baru beberapa bulan ya, karena kasus pertama kan bulan Maret. Sebetulnya pada saat itu, hasil survei sudah menunjukkan bahwa masyarakat itu tahu loh, bahwa pandemi yang ada, yang kita hadapi, ini bukan hanya sekedar masalah kesehatan, tetapi ada masalah-masalah lain ikutan, yang bisa menjadi problem buat kita semua, dan bahkan menjadi lebih besar, yaitu problem sosial, problem ekonomi, dan bahkan ujungnya sebagian besar masyarakat sudah menyadari bahwa kita juga berbicara masalah stabilitas. Kalau kita tarik dengan apa yang didapatkan dari survei tersebut, sesungguhnya mayoritas masyarakat sudah tahu. Cuma kita juga harus memahami bahwa kemampuan melihat, kemampuan memahami, kemudian kedekatan ya, tanda putih terhadap sumber informasi, di semua tempat tidak sama. Nah, disinilah memang kita perlu melakukan sosial, negara itu sudah melakukan dengan seluruh. Rasanya tidak fair juga buat kita kalau kita kemudian membebankan ini semua kepada negara. Dan sosialisasi menjadi kewajiban kita semua, termasuk kewajiban dari media. Apakah dirasa kurang? Saya rasa jauhnya relatif ya. Pada kelompok masyarakat tertentu, sosialisasi tersebut berjalan dengan sangat efektif, dan kemudian dapat merupakan paham ini daripada kelompok-kelompok lain yang memang dari awalnya sudah memiliki pola pikir sendiri, dan ada penolakan-penolakan, memang ini yang menjadi tampak untuk kita. Tapi kuncinya itu tadi bangga semua, sosialisasi. Dan jangan bebankan itu pada negara. Ini khusus komunikasi menjadi kunci sukses. Jadi bagaimana kemudian kita berkomunikasi, yang paling penting tentu ada akurasi dari informasi, dan kecepatan informasi itu sendiri. Ada kredibilitas itu. Sehingga akhirnya tumbuh empati, ada keterbukaan, dan yang paling penting ada kepercayaan. Kalau ini bisa kita lakukan dengan baik, khususnya dalam rangka juga mensosialisasikan program vaksinasi, saya kok yakin ya, saya memiliki keyakinan bahwa program vaksinasi ini bisa berjualan. Baik, Ibu Lestari Murdiat, Wakil Ketua MPR RI, kalau boleh saya simpulkan apa yang disampaikan oleh dua narasumber kita, Pak Amin Subandrio dan Ibu Lestari Murdiat, bahwa vaksin dijamin aman. Karena itu masyarakat mestinya, mestinya mau divaksin secara sukarela, mau divaksin ya. Tetapi memang pemerintah perlu mensosialisasikannya secara lebih baik lagi. Itu kira-kira yang ingin disampaikan oleh para narasumber kita, dan apalagi tadi Presiden Jokowi di keynote speech-nya mengatakan bahwa vaksin akan membentuk herd immunity. Begitu, Pak Amin. Baik, saya akan beralih ke para panelis. Saya ke Mas Tulus dulu, Mas Tulus Abadi, Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Mas Tulus, berdasarkan amatan anda di lapangan, di publik, sebetulnya seperti apa persepsi masyarakat tentang keamanan vaksin atau vaksinasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Ya, terima kasih, Pak Usman dan Bapak-Ibu sekalian. Ya, memang di masyarakat, kalau kita lihat komunikasi lewat media sosial ataupun lewat chat dan segala macam, itu memang tingkat ketidakpercayaan masyarakat terhadap vaksinasi COVID-19 ini cukup signifikan sebagaimana dari survei media grup ataupun lembaga-lembaga lain. Nah, kalau dalam catatan saya, menurut saya kenapa hal ini terjadi? Karena pertama ya, sejak awal pandemi sampai sekarang, menurut saya komunikasi publik pemerintah kurang baik. Ya, apalagi pemerintah di level pejabat publik, pejabat publik sering pernyataan-pernyataannya berbeda-beda antara pejabat A dengan pejabat B berbeda dan segala macam. Apalagi kemudian di awal-awal pandemi dan sampai sekarang, itu berseliveran hoax kesehatan yang sangat signifikan. Nah, hoax kesehatan itu berpengaruh sangat serius kepada opini publik terkait dengan masalah. Sejangankan sampai sekarang masih bukan hanya soal enggak percaya vaksin, yang belum percaya terhadap COVID saja masih tinggi. Nah, ini PR. Mengapa itu terjadi ya? Tadi karena komunikasi publiknya menurut saya berantakan, kemudian kedua, hantaman-hantaman hoax kesehatan, dan juga ketidakseriusan di awal pandemi untuk pengendalian, karena pemerintah itu sebenarnya terjebak pada pusaran antara kepentingan ekonomi dan sektor kesehatan di satu sisi. Awal-awalnya kan Pak Presiden Jokowi juga lebih cenderung kepada sektor ekonomi, ya bukan sektor kesehatan. Nah, baru kali ini kembali ke sektor kesehatan, tetapi menurut saya pemerintah di tiga bulan pertama kehilangan golden moment untuk pengendalian itu, dan akhirnya ekonomi tidak tercapai, minus, dan juga pandemi semakin eskalatif. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Prof. Amin Subantrio terkait dengan masalah vaksin di sini adalah, masyarakat juga masih bingung. Sebenarnya tingkat efikasi atau kesembuhan vaksin dari berbagai merek itu kan berbeda-beda, baik berdasarkan uji klinis ataupun antar merek sendiri. Misalnya Sinovac, hasil uji klinis di kita 65,30 persen, tapi di kena lain bisa 90 persen. Nah, masyarakat belum paham itu. Nah, kemudian antar merek juga berbeda-beda. Nah, yang saya tanyakan sebenarnya tingkat keandalan atau plus minus dari vaksin itu sendiri seperti apa, sehingga masyarakat yakin bahwa vaksin ini memang aman. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya terkait dengan komunikasi publik, ini mungkin untuk Ibu Ketua MPR. Kemarin saya monitor, Pak Jokowi kan sudah vaksinasi dengan Sinovac. Kemudian Presiden Turki, Erdogan, itu juga sudah vaksinasi dengan Sinovac juga. Nah, menurut saya yang harus menjadi kempen-kempen di Indonesia, itu bukan hanya Presiden Jokowi saja, tapi juga Presiden Erdogan ini menurut saya perlu dikampanyekan juga di Indonesia. Kenapa? Karena penggemarnya banyak. Terlepas dari benar-benar tidaknya, penggemarnya banyak, pengikutnya banyak. Fanatismenya tinggi. Nah, ini mesti di bawah, disampaikan ke publik. Loh, itu lihat. Apa namanya? Panutan kamu juga menggunakan Sinovac. Karena selama ini, kalau kita bicara Sinovac, itu kan bukan soal tingkat efekasinya saja, tapi ada isu sara misalnya, ada isu sosial prejudice. Ini kenapa masih Cina? Nah, ini belum selesai hal-hal begitu. Nah, ini harus dijelaskan, itu Presiden… Termasuk juga mengkampanyekan bahwa negara-negara Timur Tengah pun memakai Sinovac, kan? Ya, nah itu mesti dikampanyekan di Indonesia. Yang notabene memang masyarakat muslimnya tinggi, kemudian fanatisme terhadap Erdogan juga tinggi, nah itu… Jadi, yang dikampanyekan jangan hanya Pak Jokowi saja, dia juga order kan. Pak Jokowi enggak perlu iri juga, tapi demi suksesnya pandemi ini. Karena kita juga yakin bahwa kalau hanya mendasarkan vaksin ini, tidak akan menjadi instrumen atau panglima pengendalian COVID sehingga COVID menjadi sukses. Saya kira itu Pak Osman. Terima kasih Mas Tulus, supaya tidak lupa Pak Amin langsung saja digawab. Pertanyaan buat Pak Amin dari Mas Tulus adalah soal efikasi. Terima kasih, terima kasih Mas Tulus ini masalah efikasi. Dan juga ada satu istilah lagi yang anak-anak bilang beti ya, beda tipis sebenarnya. Efektiveness. Yang angka-angka yang selama ini kita bahas adalah efikasi. Apa itu efikasi? Efikasi itu adalah satu penilaian terhadap satu obat atau termasuk vaksin, itu dilihat dari bagaimana setelah diberikan obat atau vaksin itu memberi manfaat bagi populasi yang diberikan. Nah, efikasi itu diperoleh dari uji klinik, di mana uji klinik itu semuanya terkendali. Jadi subyeknya terkendali. Semua yang 1620 itu semua bisa dihubungi, orangnya tercatat segala. Kemudian vaksinnya juga kondisinya ketika mau dari gudang sampai tempat penyuntikan, semuanya dikendalikan. Orangnya setelah disuntik dikontrol setiap minggu beranggali. Itu dapatnya efikasi. Tapi efektiveness itu bisa jauh berbeda. Karena efektiveness itu munculnya dari the real world. Dunia nyata benar-benar ketika sudah diberikan ke masyarakat. Jadi saya sudah gambarkan vaksinnya mungkin waktu dideliver, waktu didistribusikan, mungkin kena macet di jalan, kehujanan, segala macam. Ada faktor macam-macam ya, sehingga tidak selalu dalam kondisi optimum. Subyeknya juga gitu. Kadang-kadang harus dikejar sampai ke daerah-daerah terpencil. Vaksin yang tersedia misalnya satu flakon, satu botol itu untuk 10 orang, tapi yang ada cuma 5 orang di sana. Yang 5 sudah tidak bisa dipakai lagi. Jadi itu yang menggambarkan nanti efekasi. Jadi, sorry, efektiveness. Efekasi yang tinggi itu tidak menjamin efektiveness yang tinggi. Itu satu yang mesti kita pahami bersama. Nah, bagaimana efekasi 65% itu harus dipahami. Banyak orang, bahkan ada selebritis berangkali yang membuat pemberitaan di media sosial. Dia memahami 65% itu artinya kalau 100 orang disuntik, 35 orang itu tidak menjadi kebal. Padahal bukan itu artinya. Jadi, efekasi itu tidak sama dengan probability untuk terjadinya infeksi atau kemungkinan. Jadi, efekasi itu lebih menggambarkan berapa perbedaan risikonya orang yang divaksinasi dengan tidak divaksinasi. Jadi, yang 65% itu artinya orang yang divaksinasi itu memiliki kemungkinan terlindungi 65% lebih besar daripada orang yang tidak divaksinasi. Atau kalau kita balik, 35% itu kan sepertiga ya. Jadi, orang yang tidak divaksinasi itu memiliki risiko tiga kali lebih dipet daripada orang yang divaksinasi. Jadi, pemahaman seperti itu. Orang menganggap kemudian dengan 65% itu berarti nanti yang harus divaksinasi berarti harus lebih banyak lagi. Bisa berbeda-beda ya Pak Amin antara tadi Mas Tulus sampaikan di satu negara dengan di negara lain, itu bisa berbeda-beda efekasinya. Betul, itu tergantung dari studinya. Di Brazil, di Turki kalau saya tidak salah, sebagian dari subjek yang dimasuk dalam uji klinik itu adalah tenaga kesehatan mereka yang sabun hari betul-betul terpapar ke virus dalam dosis yang relatif lipid tinggi daripada di luar. Nah, kita lihat yang terjadi di Bandung, itu jumlah yang terinfeksi dari 1.620 itu cuma 25 orang. Kecil sekali kan? Nah, kalau mereka mungkin di luar negeri mendapatnya sekian ratus banding sekian puluh. Jadi, memang perbandingannya menjadi lebih tinggi antara kelompok yang tidak divaksinasi dengan yang divaksinasi. Nah, itu akan menghasilkan otomatis nilai efekasi yang lebih tinggi. Jadi, desain penelitian akan mempengaruhi. Dan juga satu hal yang perlu kita ingat, semua nilai-nilai efekasi itu sebetulnya belum nilai final. Itu baru interim report, laporan sementara dari semuanya, belum ada yang berakhir kan uji klinik fase 3-nya itu. Nah, jadi kita mesti cermal itu. Bisa saja naik, bisa turun. Sebaiknya kita nanti menggunakan data-data yang final untuk menentukan apakah efekasinya lebih tinggi atau lebih rendah. Baik, saya ke Ibu Rery Murdiyat. Tadi ada pertanyaan dari Mas Tulus. Ibu Rery, masih bergabung? Ya, soal komunikasi publik. Ibu Rery, Mas Tulus tadi menanyakan, ya intinya bahwa penolakan itu sebetulnya bukan karena persoalan dari sisi kesehatan saja. Ada urusan politik, ada urusan agama, bahkan kalau angka surveinya yang menolak itu persis sama dengan angka pemilih calon presiden sebelumnya. Ya, kurang lebih seperti itulah. Walaupun calon presiden itu sudah masuk ke kabinet, tetap saja penolakannya terjadi. Artinya komunikasi yang lebih dari sekedar kesehatan, Ibu, kata Mas Tulus begitu. Bahkan bila perlu presiden Jokowi ikut mengkampanyakan, di Timur Tengah juga pakai Sinovac, di Turki juga pakai Sinovac yang muslim itu begitu, Ibu. Jadi, ya, terima kasih, Mas Tulus. Saya ingin mengutip ya, tadi juga disebutkan di awal, Jadi, forum diskusi dengan Pasar 12, forum diskusi Wakil Ketua NPR, Jinnang Akurasi, Publik, dan Masyarakat NPR, itu memiliki forum diskusi yang tahun 2020 itu kami melakukan 36 kali. Dari 36 kali, 13 kali berbicara secara khusus mengenai pandemi dengan segala macam isu. Ada mulai dari kesehatan itu sendiri, tata kelola, kemudian berkumpulan dengan pendidikan, sampai kekerasan perempuan karena pandemi, kepada perempuan karena berdiri, dan lain sebagainya. Nah, saya ingin mengutip, Pak Amin juga beberapa kali menjadi narasumber, Pak Amin, ketika kita berbicara edisi pandemi dan tata kelola tanggal 27 Mei, Bang Saur Ruta Barat, Bapak Saur Ruta Barat, Dewan Redak di Media Group dan Jurnalis Senior, memberikan catatan yang saya ingin putih di sini. Jadi, betul sekali Pak Tulus pada awal-awalnya adalah, kesalahan pertama yang menjadi masukan dari hasil diskusi, Rangku Pandagi, adalah kita tidak berbicara pada masalah yang sesungguhnya, dan menempatkan manusia sebagai pusat berkelatan pandemi. Sehingga cara komunikasinya bisa akhirnya menimbulkan berbagai macam persepsi dan pandangan. Nah, catatan yang diberikan dan digarisbawahi adalah, cara berkomunikasi harus diubah, ini tanggal 27 Mei, carilah jubir yang baik, sebaiknya perempuan. Itu disampaikan oleh Pak Saur Ruta Barat. Saya tidak tahu apakah karena diskusi ini kemudian terjadi pergantian jubir, saya juga tidak tahu. Tetapi, memang harus diakui, saya mohon maaf Mas Tulus kalau kemudian dianggap memberikan ekskusi, barangkali karena kemudian berpikir, ini kan asalnya dari partai pendukung pemerintah, sebetulnya tidak itu juga. Tetapi, kita memang berhadapan dengan kondisi, ketika pandemi awal, semua itu gagak. Yang disampaikan, selesai betul sekali, awal-awal semua meremehkan. Dan banyak sekali kebijakan-kebijakan yang ditinggalkannya lebih kepada kebijakan-kebijakan yang berbasiskan hitung-hitungan ekonomi. Saya termasuk salah satu yang secara keras dan tegas menolak, dan dari pernyataan-pernyataan selaku Wakil Ketua MPR, dari awal 2020, saya termasuk tanda putih galak dan drewek. Saya ingat sekali, waktu yang lalu ada seorang pejabat yang kemudian bilang, ini Mbak Rery kok galak banget sih. Tetapi, pada saat itu, saya melihat bahwa memang, ini kita adegat, antara mereka yang mengerti, mereka yang belum memahami, dan tidak ada saluran informasi dan komunikasi yang tepat. Bukan tepat ya, maksudnya yang lebih, lebih, apa namanya, tapi di satu sisi, saya melihat juga pemerintah banyak melakukan hal, mungkin ya, saya rasa yang gagap tuh ya, Mas Tulis, bukan cuma kita ya, seluruh dunia itu gagap. Kita tuh nggak tahu kita berhadapan dengan apa. Meskipun sesungguhnya, kalau kita bicara sejarah pandemi, sudah dari berabad-abad, jadi ini peristiwa yang berulang, virusnya juga bisa beda-beda, jenis pandeminya juga bisa beda-beda. Tapi, respon dari pemerintah sendiri, kalau kita tahu kasus pertama itu tanggal 2 Maret, tanggal 31 Maret sudah dikeluarkan perku nomor 1, di mana perku tersebut memang titik beratnya tetap ekonomi, dan kemudian tidak terlalu lama, tanggal 18 Mei, sudah menjadi undang-undang. Dan serangkaian kebijakan 13 Maret, dibentuk hukus juga, penetapan PSDB 31 Maret, Ketarutatan Kesehatan Masyarakat melalui perpres 31 Maret, kemudian perkelujakan keuangan, yang di akhirnya menjadi undang-undang. Ada peraturan, ada perpres nomor 54 April, tanggal 3, kita bicara resursing ABBN, ada pembentukan Komite Penanganan COVID-19, dan kemudian ada impres tahun 2020 juga, yang secara kesusur dikara penegakan hukus-hukus dan protokol kesehatan. Sekali lagi, bukan saya melakukan pembelaan kepada pemerintah Masyarakat, tetapi saya rasa apa yang dilakukan pemerintah, terlepas bahwa kita tetap harus melakukan koreksi. Koreksinya tentu ini harus konstruktif, saya rasa langkah-langkah itu ada. Dan kalau masalah komunikasi, kita menyadari betul pada saat awal itu menjadi kesalahan kita semua, ya saya mungkin saya juga mengatakan, menyampaikan juga bersalah ya, karena belum semua pihak mengambil bagian dan mengambil peran untuk kemudian melakukan usahanya secara maksimal. Nah, mudah-mudahan belajar dari peristiwa kemarin, kita sekarang memasuki satu proses yang mana vaksinasi akan dilakukan. Saya mengajak dan mengimbau semua pihak untuk bersama-sama mengambil peran secara aktif, baik itu secara formal, maupun ya dengan cara kita masing-masing. Dalam beberapa waktu yang lalu, secara khusus saya sempat menyampaikan, dalam sistem pemerintahan kita, atau taklola kita mulai dari pemerintahan pusat sampai di daerah ya, di pemerintahan itu dikenal juga ada para ibu-ibu PKK, ibu-ibu dan mamita, yang pada waktu lalu sebetulnya memiliki juga di samping memang karena mendampingi suaminya yang menjadi pejabat publik, memiliki juga tugas-tugas kemasyarakat. Nah, kelompok-kelompok ini juga bisa menjadi sarana yang luar biasa ya, maksud saya ya, bisa menjadi bagian dari keadaan terdepan untuk mengkomunikasikan. Nah, sayang ini mungkin hari ini saya belum lihat dari gugus tugas Pak Musman, tapi saya juga menghimbau, marilah kita juga manfaatkan semua saluran atau semua pihak yang memang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk berbicara dengan sebanyak mungkin orang untuk mensukseskan vaksinasi. Saya rasa itu. Jadi, yang lalu marilah kita jadikan itu sebagai satu catatan, tentu masukannya konsultif, dan kita tidak ulangi lagi, kita masih punya waktu, tapi waktu kita tidak terlalu panjang, karena kita memang harus segera mensukseskan program vaksinasi ini, kalau kita memang ingin mencapai, seperti yang disampaikan oleh Presiden tadi. itu Pak Musman, pandangan saya. Baik, terima kasih Ibu Lestari Murdiat, Wakil Ketua MPR RI. Sebelum ke Mas Jonathan, saya ke Ibu Adi Utarini dulu. Ibu mendengar ya Bu? Bagus suara kami di sini? Ya, Ibu Utarini, Ibu Adi Utarini, dalam presentasi ataupun makalah ya saya terima itu menyinggung soal presentase yang mesti divaksinasi begitu Ibu. Silakan Ibu menjelaskan, dan boleh juga bertanya kepada para panelis. Baik, terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Indonesia. Terkait dengan target 70% itu ya, Mas Usman ya, saya mungkin ingin melanjutkan sedikit apa yang tadi sudah disampaikan oleh Prof Amin. bahwa aplikasi itu dihasilkan pada kondisi yang ideal. Nah, sehingga ketika ini kemudian akan dibawa ke kondisi yang sesungguhnya, tentu ada berbagai tantangan-tantangan yang perlu diantisipasi. Nah, dalam hal ini sebetulnya dengan pencapaian target, target ya, bukan pencapaian target, 70% populasi Indonesia yang tervaksinasi. Ini mungkin menarik ketika kita membahasnya dalam konteks bahwa tentunya ini dapat mencapai efek yang diharapkan, yaitu yang sering dikomunikasikan sebagai kekebalan komunitas. Ketika kita bisa memastikan bahwa ini berada dalam kondisi yang optimal. Nah, namun kita ketahui bersama bahwa tantangan kita ini masih banyak ya. Selain efekasi vaksin itu sendiri, juga ada dari sisi masyarakat. Nah, sehingga mungkin ini juga saya ingin bertanya ke Prof. Amin ya. Prof, dengan efekasi yang 65%, kemudian tadi kita mendengar bahwa hasil surveinya penerimaan vaksin juga masih 65% ya. Ada variasi yang mungkin agak lebar dalam hal bagaimana masyarakat menerima teknologi itu. Apakah ini artinya target 70% itu bisa kurang tinggi ya, Bro? Malah kurang tinggi ya. Sementara kita kemudian mendudukkan juga bahwa waduh, ini kalau begini justru apa yang disampaikan oleh Ibu Lestari menjadi lebih penting lagi. ini bagaimana masyarakat bisa apa ya, dimobilisasi, dikuatkan, sehingga akhirnya mereka merasa rugi gitu. Merasa rugi kalau tidak memanfaatkan vaksinnya. Karena sudah disediakan dan harganya pasti tidak murah. Nah, ini saya kira beberapa komentar dan juga mungkin sedikit pertanyaan yang bisa dibahas lebih lanjut oleh Narasumber. Terima kasih, Mas Usman. Baik, Ibu Adi Utarini. Nanti disimpan dulu jawabannya, Prof Amin. 70% targetnya 15 bulan ya, Prof. Nanti itu juga harus dijawab kelihatannya. Saya ke Mas Jonathan. Mas Jonathan, halo dok. Ya, ini sudah banyak membantu saya kira dalam mengatas ataupun mengurangi pandemi COVID-19 dan secara digital juga. Ini bisa dijelaskan seperti apa peran halodok selama ini dan silakan kalau ada yang ditanyakan kepada Narasumber. Terima kasih kesempatannya, Pak Usman. Mungkin langsung saja kalau peran halodok selama ini kami ikut bekerjasama dengan baik dengan para pemangku kepentingan untuk memudahkan akses kesehatan baik itu dengan dokter, apotik, termasuk belakangan ini kami banyak memberikan kemudahan atau menghubungkan untuk pasien bisa melakukan tes uji misalnya PCR, rapid test dan lain-lain secara drive-thru salah satunya. Jadi kebetulan kita sekarang sudah di 10 lokasi dan ya dalam waktu dekat ini moga-moga kita juga bisa buka sampai di beberapa puluh lokasi di dalam waktu dekat ini. Jadi itu salah satu yang sudah kita lakukan dan kami siap mendukung program pemerintah dalam proses vaksinasi ke depan ini atau apapun bentuknya karena memang mimpi dan misi kami kan adalah mensimplifikasi akses kesehatan. Mungkin pada kesempatan yang sangat baik ini saya mungkin ada pertanyaan kepada Prof. Amin maupun kepada Ibu Lestari mungkin lebih ke mungkin saya karena mewakili mungkin dari kalau ke Prof. Amin tentu dari pembicaraan tentang secara teknis efekasi tadi kan Pak Tulus sudah tanya mungkin pertanyaan saya seperti ini. Kalau tadi kita lihat kan banyak yang disebutkan yang tidak boleh divaksinasi awal ini adalah di bawah umur 18 tahun. Pertanyaannya apakah pasien yang nanti sudah divaksinasi itu masih bisa menjadi carrier karena kan tentu yang kita tidak boleh lupa adalah pada saat kita masuk ke era new normal ini kan orang masih anak-anak akan kembali sekolah yang sampai umur 18 tahun. Nah kalau kita sudah selesaikan ya kita tentu berpikir positif semua 70 persen masyarakat ini sudah ter vaksinasi kan mereka masih pulang ke rumah dan lain-lain berhubungan dengan kontak dengan anak-anaknya yang saat ini tidak boleh divaksinasi di awal ini. itu pertanyaan saya mungkin ke Prof. Amin kalau ke Ibu Lestari mungkin dalam hal ini mungkin lebih ke menurut saya bangsa Indonesia ini bangsa yang didasari atas semangat gotong royong. Kalau kita lihat banyak sekali dari pihak swasta termasuk kami salah satunya dan yang lain ingin sekali dalam situasi ini itu saya merasa banyak sekali yang ingin bantu ingin berkontribusi kira-kira dari kacamata pemerintah dari era apakah pihak swasta dan elemen-elemen masyarakat ini akan lebih dilibatkan di dalam perjalanannya ke depan ini karena saya yakin kalau swasta mungkin banyak orang yang berpikir bisnis saya yakin banyak dari pihak swasta yang tidak hanya berpikir bisnis yang ingin sekali membantu dan berkontribusi untuk memudahkan pemerintah juga dalam mengantaskan masalah kesehatan yang besar di Indonesia saat ini mungkin itu aja dari saya ya baik mas jonathan saya ke pak amin langsung untuk menjawab pertanyaan ibu adi utarini ya soal terkait juga dengan 70% aplikasi kemudian dari mas jonathan tadi kenapa yang dibawah 18 tahun itu belum perlu vaksinasi silahkan pak amin baik terima kasih adi utarini atas pertanyaannya dari jogja jadi herd immunity yang 70% itu kita harus pahami bahwa 70% itu yang harus dicapai bukan yang divaksinasi jadi kalau yang divaksinasi 70% kemudian artinya targetnya 70% terus coverage-nya tidak mencapai otomatis herd immunity yang dicapai akan dibawa itu sehingga tidak tercapai jadi untuk mencapai herd immunity 70% kita mesti targetan yang akan dicapai itu mungkin lebih dari itu mungkin 80% mungkin 85% sehingga nanti tanda petik netnya adalah 70% itu kalau bisa kan lebih antara 70% sampai 80% itu yang harus kita pahami jadi bukan 70% nanti terus dikurangin yang tidak boleh divaksinasi sekian yang tidak mempunyai persyaratan sudah didatangi untuk divaksinasi tapi sedang demam atau ada masalah segala macam tidak divaksinasi sehingga ada vaksin yang wastage yang terbuang nah sebagainya tidak demikian tapi kita targetkan untuk dikejar itu lebih dari itu agar nanti sekali netnya adalah minimum 70% itu satu yang kedua terkait dengan pertanyaan Pak Jonathan tadi bagaimana dengan populasi yang tidak mendapatkan vaksinasi ya kan nah ini juga sering sekali kami mendapatkan pertanyaan dari luar negeri kenapa kok Indonesia mendahulukan anak-anak muda usia-usia produktif sedangkan di luar negeri yang didahulukan adalah yang usia 90 tahun 80 tahun ya kan yang divaksinasi di Inggris misalnya usia 90 tahun kenapa kok Indonesia lain sendiri nah sebetulnya prinsipnya adalah ini ketika tentu kita bicara ketika jumlah vaksin terbatas kalau jumlah vaksinnya tiba-tiba datang 400 juta dosis oke artinya langsung disuntik aja semuanya tapi ketika jumlah vaksinnya masih terbatas saat ini baru 3 juta yang kita punya siapa duluan yang mau divaksin apakah yang 90 tahun ataukah yang usia produktif nah kita berpikir demikian orang-orang yang usia produktif itu itu kita masukkan dalam kelompok high risk mereka yang berisiko tinggi untuk terpapar ke virus karena pekerjaan mereka apakah mereka nakes ya setiap hari mereka terpapar apakah mereka yang kerja keluar siap hari mereka naik kendaraan umum di kantornya semua itu terpapar dan mereka yang akan nanti menjadi agent pembawa virus dari tempat kerjanya kalau mereka tidak dibuat kebal mereka membawa virus terpapar dan tertular dan mereka akan membawa ke rumahnya di rumahnya mereka akan menulari orang-orang yang tidak mendapatkan vaksinasi kata mas jonathan tadi kan yang 18 tahun ke bawah juga harus sekolah katanya tadi begitu ya jadi kan saat ini kan saat ini kan masih sekolah masih belum jadi masih sebagian besar oke masih bisa ya ditunda masih bisa di isolir lagi misalnya ya nah tapi kalau kita balik misalnya yang di vaksinasi duluan yang usia 90 tahunan emang mereka adalah usia-usia vulnerable artinya beda kan ya laris dengan vulnerable artinya yang mudah kalau sakit kalau sampai sakit itu jadi berat dan mungkin mortalitasnya tinggi tetapi kalau kita lihat dari exposure-nya yang di rumah itu mungkin tidak setinggi yang bekerja bekerja ya jadi kalau kalau kita habiskan vaksin itu untuk usia-usia 90 tahun bukannya kita tidak mau melindungi mereka mereka akan otomatik terlindungi kalau yang usia-usia kerja itu menjadi kebal jadi mereka yang produktif itu yang setiap hari harus keluar itu yang dibuat kebal sehingga mereka melindungi dirinya dan juga melindungi keluarganya itu yang konsepnya sih sebetulnya ya nanti kalau jumlah vaksin sudah datang ya tentu semuanya bisa divaksinasi karena usia-usia saya pun sudah tidak bisa divaksinasi lagi karena saat ini ya karena vaksinnya terbatas mesti nunggu nanti kalau sudah ada vaksin lebih baru yang yang usia di atas 60 baru divaksinasi baik Prof Amin saya ke Ibu Reri tadi ada pertanyaan dari Mas Jonathan soal gotong royong ini bagaimana negara kita ya memanfaatkan budaya ataupun kultur gotong royong kita dalam bahu-membahu mengatasi pandemi COVID-19 Ibu jadi Pak Jonathan ada yang menarik ketika kami melakukan survei pada pertengahan butil analisa dari work club analysis menunjukkan bahwa masyarakat itu memahami bahwa untuk menyelesaikan masalah ini kita sangat memerlukan gotong royong dan ada kesadaran bahwa implementasi dari nilai-nilai Pancasila juga menjadi salah satu tamen bangsa untuk menghadapi ini memang hari ini kalau tadi ada juga pertanyaan kepada pemerintah ya posisi saya disini adalah sebagai legislatif Bang Usman pertanyaan itu harus diteruskan kepada eksekutif nantinya tetapi saya bisa menyampaikan disini bahwa sejak awal pandemi kami dari parlemen juga minta kepada pemerintah untuk bisa membuka ruang seluas-suasnya termasuk mungkin juga memberikan kemudahan-kemudahan bagi berbagai macam pihak yang melakukan atau terjun langsung dan turun membantu meringankan permasalahan yang kita hadapi kalau kita belajar ya dan kita melihat orang Indonesia itu sebetulnya luar biasa dan saya yakin ini karena nilai-nilai yang ada di kita bukan hanya nilai-nilai agama saja yang sudah diajarkan tapi disitu juga ada nilai-nilai dan filosofi kebangsaan kita ingat waktu tsunami disitu kita lihat betul bagaimana serta-merta semua orang langsung turun tangan saya masih belum bilang dan ingatan saya Metro TV waktu itu semua orang datang membantu nah kondisi pandemi sesungguhnya juga hampir sama meskipun kita sama-sama sama-sama menghadapi masalah tapi solidalitas halodok juga sudah melakukan luar biasa saya pernah ada kondisi dimana tidak bisa berkomunikasi dengan dokter kemudian ada yang bercerita mencari halodok dan langsung dibantukan menanyakan apa-apa nah saya rasa inisiatif-inisiatif seperti itu sudah ada Bang Usman perlu juga disampaikan ini nanti kepada eksekutif perlu juga ada dipikirkan insentif-insentif yang bisa mempermudah contohnya misalnya saya sudah sempat berbicara dengan kawan-kawan di komisi 6 kawan-kawan yang kita memang belum ada ya kita masih belum selesai membicarakan bagaimana kemudian bisa ada peraturan dana-dana CSA dikonversi kepada pajak kita masih belum itu masih tapi itu mungkin nanti bisa menjadi PR kita karena bencana itu di Indonesia satu sisi kondisi biologisnya seperti ini bencana alam itu menjadi bagian dari kehidupan kita yang harus kita antisipasi tidak bisa kita 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 dibari tapi juga bencana-bencana seperti kedaruratan kesehatan seperti ini juga memerlukan dukungan-dukungan untuk memberikan stimulus ini karena media grup saya tahu persis media grup ada memiliki satu hotel hotel serata media dari sejak bulan maret tanggal 20 masih awal pandemi diserahkan seluruhnya kepada gugus tugas menjadi tempat dan posko untuk tenaga kesehatan yang berusaha lalu per 31 Desember itu ada 66 ribu room lebih room nights dan lebih dari 35 ribu teks yang memanfaatkan dengan dengan 3 kali full board pagi siang malam makan saya tahu ini saya lihat ada CEO-nya di sini Mas Firdal kemarin bisik-bisik ke saya Mbak bisa enggak kita beban listriknya berat sekali ini media bukan hanya beban listrik bukan makan kita sih lillahi ta'ala kami merelakan tapi kalau misalnya ada perhatian dari pemerintah mungkin memberikan kemudahan-kemudahan saya rasa ini Mas Usman ini titipan juga catatan buat eksekutif ini Pak Mirgal juga ada dan saya rasa kalau ini juga dibuka akan lebih banyak yang apa namanya apa namanya tapi kalau kita lihat saya ingin cerita di Jawa Tengah di Jawa Tengah itu ada satu program yang digulirkan oleh Pak Gubernur namanya Jogotong jadi di satuan-satuan masyarakat terkecil itu membuat seperti sebenarnya ini seperti zaman dulu zaman-zaman kita di Jawa sekian puluh tahun yang lalu kalau ada keluarga yang sakit dan bisa dilakukan isolasi mandiri di rumah maka tetangga yang lain itu ngopeni kalau bahasa Jawanya itu ngopeni jadi kirim makan meskipun tidak bersetua nah sebetulnya nilai-nilai seperti ini dan hal-hal seperti ini ada kok di masyarakat mungkin media juga perlu lebih banyak menaikkan ya cerita-cerita kemanusiaan yang menyentuh dan bisa membangkitkan inspirasi tapi pada dasarnya saya setuju sekali dengan Pak Jonathan kita memang harus mengajar semua pihak permasalahan ini terlalu besar kalau hanya diselesaikan oleh pemerintah saja dan rasanya kalau semua mengambil peran akan lebih mudah bagi kita untuk bisa menyelesaikan kita masuk baik baik terima kasih Ibu Rery Murdiak Wakil Ketua MPR Rery saya ingin ke Pak Kuncoro ini rumah sakit punya peran yang sangat penting sekali begitu dalam menanggulangi pandemi COVID-19 seperti apa Pak Kuncoro kondisi rumah sakit kita pada saat ini karena kita lihat kemarin ya sekarang sudah melampaui tentu saja satu juta yang terpapar begitu Pak Kuncoro silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Man yang luar biasa para senior dan sejabat sekalian para guru besar Pak Junatan juga Pak Tulus sering ketemu begini ini pertanda Pak Usman suasana ini saat ini pertanda bahwa masyarakat masih abai saya prihatin sekali kalau memang gagah terdepannya itu sebenarnya bukan rumah sakit masyarakat itu sendiri kita harus kembali kepada deklarasi Al-Mahalpa misalnya tahun 78 primary hacker itu menjadi sangat penting sangat penting sekali kegagalan komunikasi dan sebagainya itu pasti terjadi disini ada sesuatu yang reflect tadi sudah disampaikan reflect itu bendera merah kita evaluasi bersama-sama bagaimana memerankan tokoh-tokoh informal non-formal di ujung sana dari dari daerah sampai tadi disebutkan dari RT sampai nasional itu betul-betul dimaksimalkan dengan bahasanya masing-masing dengan kulturnya masing-masing dengan keyakinan dan polanya masing-masing segmen pasarnya khusus bahasanya jangan disamakan nanti tolong ahlinya bahasanya Pak Prof Amin bahasanya Prof Bulestari dan kawan-kawan itu diterjemahkan dalam bentuk bahasa yang lain betul saja kegalaan komunikasi contohnya terjadi betul Pak Usman ketika kita sering mendengar pada awal COVID ini ada perebutan jenazah rumah sakit direbut jenazahnya direbut padahal kuasa rumah sakit itu hanya sampai kamar jenazah saja nah tentu ini juga di era ini juga menjadi sangat penting kalau kita mengistilahkan kolaborasi itu sebetulnya tidak asing di Indonesia gotong royong gitu saja kita kadang-kadang pakainya kolaborasi kolaborasi gotong royong lebih atrak gotong royong itu gotong royong komunitas itu sangat diperlukan kalau di kesepakatan tahun 2016 tentang framework framework terkait dengan public health itu bisa disebutkan sebagai namanya integrasi fashion center care sistem jadi itu terjadi di sel-sel yang ujung-ujung sana jadi yang penting dalam hal ini dalam positif yang sangat tinggi di Indonesia pada pemerintah khususnya please secepatnya kami saya selalu pada IDI dan perhimpunannya yang betul-betul secara awal mungkin dia komitmen terhadap vaksinasi ini tentu juga harus dijawab dengan bagaimana distribusi distribusi kemudian aman tentu bagi tenaga-tenaga yang di rumah sakit tentu Pak Amin ini Prof Amin di banyak rumah sakit banyak orang tuanya Pak Amin senial-senialnya banyak banyak yang 60 tahun ke atas pemorbidnya ini tentu aduh ini sayang sekali kasihan pada suhadak suhadak dokter-dokter kita banyak yang meninggal tenaga kesehatan yang meninggal jadi safety untuk tenaga kesehatan adalah safety untuk passion jadi ini mohon jadi pegangan kita semuanya kita tentu bersama kita tidak boleh menyerah tentu tidak boleh terserah saya yakin bahwa kalau ini kita fokus energinya dalam satu titik yang sama ya titik yang sama insya Allah tidak terlalu jauh ini bisa tercapai masukan dari stakeholder shareholder pentahelix dari masyarakat itu seperti tadi dari Pak Tulus itu itu luar biasa itu kita saya introveksi juga di dalam rumah sakit itu jangan-jangan di dalam rumah sakit ahli komunikasinya tidak ada karena sibuknya sibuknya adanya muka yang mungker dan sebagainya saya mohon dimalumi jadi Bapak-Ibu sekalian dari 2096 rumah sakit di Indonesia yang teregitrasi 970 itu yang merupakan rujukan disini sebagian ada rumah sakit swastanya luar biasa jadi peran rumah sakit swasta di Republik ini dalam berperang melawan COVID pun juga luar biasa tapi dalam hal ini tentu saya berharap pada pemerintah juga ini ada beberapa peraturan ini yang nanti kalau diaplikasikan sekarang ini akan mengganggu rumah sakit lagi rumah sakitnya lagi sibuk bersama dokter-dokternya ya dokter-dokter tentang kesehatan lagi peraturan apa misalnya tentang klasifikasi rumah sakit tentang kelas standar please sudah di delay dulu deh kita sekarang fokus pada perang pada pada apa COVID gitu jadi ini saya menghimpul pada pemerintah mudah-mudahan bisa didengar dan tentu sekali kembali bahwa garda terdepan bukan di rumah sakit rumah sakit itu bagian belakang bagian belakang bumper yang paling akhir gitu itu perlu dipahami kita himpulkan pada masyarakat masyarakat ini kasihani kami lah Pak Amin juga ini pusing juga lama-lama banyak sejarahnya yang meninggalkan mendahului kita semuanya itu saja intinya bahwa kita bersama bisa gitu Pak Usman terima kasih terima kasih Pak Kuncoro Adipuryanto sebelum ke Mas Filip saya ingin ke Pak Aminudit Syam kelihatannya Fakulta Kesehatan Masyarakat ini kan terkait tadi dengan bagaimana membuat masyarakat menjadi garda terdepan dalam penanggulangan COVID-19 seperti disampaikan oleh Pak Kuncoro tadi Pak Aminudin apakah memang masyarakat kita itu kelihatannya abai ya karena memang kalau masyarakat abai ya rumah sakit seberapa besar pun akan kewalahan juga kalau semakin banyak orang yang terpapar COVID-19 silakan Pak Aminudin Syam baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Barakatuh dan Selamat Lohre menyambung pembicara sebelumnya bahwa vaksin yang kita bicarakan sesungguhnya ini adalah hanya vaksin biologis padahal kita lupa bahwa ada vaksin sosial tadi sudah banyak diurei oleh Prof Amin tentang vaksin biologis dengan berbagai merek yang saya mau sedikit urai adalah bagaimana kita memberdayakan atau memaksimalkan vaksin sosial apa itu yang sering kita sebut dengan 3M 3M ini sesungguhnya sangat substantif dalam hal menjadi garda terdepan karena inilah yang dilakukan oleh setiap individu dalam bentuk masyarakat kalau kita melakoni 3 aspek ini secara maksimal maka dia akan berujung pada 2 hal pertama adalah akan memunculkan kesadaran bahwa kesihatan itu penting dan penyakit itu sangat berbahaya yang kedua dia akan memunculkan kepatuhan kepatuhan yang dimaksud adalah kepatuhan terhadap protokol kesehatan oleh karena itu saya kira vaksin biologis dan vaksin sosial ini harus paralel berjalan karena kita hitung ya kalau kita hitung bahwa meskipun kita lakukan vaksinasi kepada bukan jumlah sedikit itu 181 juta itu jumlah yang sangat luar biasa dan kalau kita menghitung itu berapa waktu yang dibutuhkan untuk sampai dihitung masih ada rentang waktu yang tidak mendapatkan vaksinasi yang memungkinkan untuk terpapar oleh karena itu vaksinasi sosial ini adalah sangat penting untuk kita tetap mendorong supaya kita bisa baju secara bersama itu yang pertama yang kedua saya ingin menyambung tadi dari wakil ketua imperi Ibu Lestarif bahwa sungguhnya pekerjaan profesional pabrik health seperti saya ini dengan teman-teman yaitu adalah melaksanakan alieni keempat dari undang-undang 45 yaitu melindungi segera bangsa Indonesia tentara melindungi bangsa Indonesia ini dengan senjatanya atau dalam bahasa lain kalau dalam apa namanya ada istilah hamkan rata sementara kalau FKM atau kesehatan masyarakat atau public health itu melindungi masyarakat dari konsep 5 tingkat penjagaan 5 tingkat penjagaan itu yang sebenarnya yang terabaikan selama ini yang paling utama dan pertama itu adalah tentang promosi kesehatan inilah yang menyebabkan sehingga kondisi kesehatan dari publik kita ini itu menjadi abai masyarakat kita menjadi abai kenapa karena mudah-mudahan dengan kasus yang semakin meningkat maka masyarakat semakin kesederannya di balik untuk menata apa namanya menata sistem kesehatan masyarakat kita bahkan saya pikir ini ada wakil ketumpir ke depan mungkin sudah tiba saatnya untuk kita merubah ke departemen kesehatan menjadi departemen kesehatan masyarakat karena dengan demikian maka itu yang terjadi seperti bayangkan yang masalahan kesehatan masyarakat lalu kemudian menjadi bukan dari kesehatan masyarakat yaitu dari bencana padahal ini adalah bencana kesehatan masyarakat yang mestinya gaya dan model pencegahannya itu dengan pendekatan kesehatan masyarakat saya kembali ke vaksin dalam satu abad selama setahun ternyata intervensi yang terbaik dalam hal penanganan kesehatan masyarakat itu adalah vaksin karena bisa menyalahkan bukan hanya jutaan tapi miliaran manusia yang bisa terselamatkan dengan vaksin oleh karena itu tindakan pemerintah untuk melakukan atau memprogramkan vaksinasi bagi rakyat ini adalah satu keputusan baik dan keputusan yang sepat untuk bisa sambut secara bersama-sama pertanyaan pertanyaan saya ini ada ketuk MPR wakil ketuk MPR kira-kira mampu tidak atau bisa tidak kita menjadikan kasus COVID-19 ini sebagai titik balik untuk menata apa namanya kesehatan masyarakat kita sehingga ke depan tidak ada lagi tumpan tinggi seperti yang tadi dijelaskan antara daerah dengan pusat antara komunikasi yang satu dengan lain menteri satu dengan lain itu berbeda-beda mungkin dengan cara seperti itu maka konflik semenuas ini menjadi hikmah bagi kita semua dalam rangka untuk menata kehidupan kita yang lebih baik saya kira itu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Aminuddin Syam dekan FKM Universitas Hasanuddin sebelum di respons oleh Prof Amin dan Ibu Lestari Murdiat saya ke Mas Philip Vermonte Mas Philip melihat proses vaksinasi dan penanganan pandemi COVID-19 sejauh ini selama ini menurut Anda apakah masyarakat boleh berharap boleh berharap bahwa COVID-19 di Indonesia akan segera berkurang atau mungkin berakhir dan kemudian ekonomi akan tumbuh lagi silakan Mas Philip Pak Ustman terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya boleh share slide sedikit ya saya ada slide silakan sudah terlihat mungkin sesuai dengan tema sesi ini dan tugas yang dibebankan kepada kami sebagai panelis saya yang fokus pada program vaksin untuk menangani COVID-19 di Indonesia dan saya tidak akan bertanya tetapi mungkin menambahkan atau merespon apa yang disampaikan tadi oleh Pak Amin saya banyak setuju juga dari Ibu Wakil Ketua MPR Bu Lestari Mbak Reri dan ini ada beberapa pemikiran yang kita akan coba sampaikan yang pertama menurut saya ada kita perlu untuk mengantisipasi empat hal penting ketika program vaksin ini akan segera kita jalankan bagi sebanyak mungkin tentu saja warga Indonesia yang pertama adalah tentu saja problem atau tantangan bukan problem tantangan administrasi dan registrasi kemudian yang kedua tadi juga sudah disinggung soal distribusi dan logistik ketiga tadi disampaikan oleh Pak Jonathan dan juga sudah direspon Ibu Lestari keterlibatan swasta dan yang paling penting yang tadi disampaikan Pak Amin Udin Pak Amin Udin Syam mindset dan sosio cultural setting kita vaksin sosial kita jadi mungkin saya akan cepat saja nah yang pertama menurut saya beberapa hal penting karena supply vaksin ini relatif masih terbatas tentu saja kita akan menghadapi tantangan mengenai kependudukan apakah kita memiliki strategi dan pendekatan untuk mengatasi hal-hal terkait dengan inklusivitas apakah bisa seluruh warga Indonesia pada akhirnya akan tervaksin memang ada warga negara kita yang sudah berKTP tetapi banyak juga yang tidak berKTP karena itu memungkinkan sekali akan banyak kerubutan di lapangan tadi disampaikan oleh Pak Aminuddin mengenai bila vaksinnya sudah terdaftar untuk 4 orang ketika sampai di tempat hanya untuk 1 dari keluarganya itu mungkin dia akan menjadi mubazir karena itu perlu sekali cross-referencing antara KTP Kartu Keluarga Kartu Indonesia Sehat BPJS dan lain-lain pada intinya mungkin kita perlu semacam mempercepat program sentralisasi data agar vaksin yang terbatas ini bisa terdistribusi secara efektif dan efisien kemudian yang kedua soal distribusi dan logistik dan ini tentu saja pertanyaan kita bersama saya lihat ada Pak Menteri Kesehatan Pak Budi Gunadisadikin nanti mungkin berkenan mengupdate kita mengenai stok nasional kita untuk vaksin ini ada berapa untuk berapa kali dan berapa banyak yang penting untuk kita pastikan keadaannya kemudian ketika sudah ada tadi disampaikan Pak Amin di awal menyampaikan analogi terkait dengan pemilu kertas suara harus dibawa dengan requirement khusus otaknya khusus cara membawanya khusus dan lain-lain apalagi vaksin karena ada requirement-requirement kalau saya tidak salah Sinovac itu kan mencaratkan 2 sampai 8 derajat celsius untuk penyimpanannya kalau Pfizer lebih dingin lagi dan itu perlu storage khusus yang kalau dia datang dari negara distributornya mungkin secara massal tetapi ketika dia sampai di Indonesia dia akan perlu sistem penyimpanan yang harus diproduksi secara cepat juga karena dia akan didistribusi dalam paket-paket untuk disalurkan seluruh wilayah Indonesia yang tantangan geografisnya berbeda-beda dan lain-lain dan ini membutuhkan persiapan yang mungkin harus cepat tetapi juga harus melibatkan mungkin pihak swasta nanti akan saya sampai pada poin itu kemudian juga memastikan pelaksana di lapangan baik dari orang-orang yang akan bertugas delivery penyimpanan tenaga kesehatan juga perlu untuk memahami requirement khusus mengenai vaksin terkait logistik dan distribusinya kalau ibaratnya pemilu itu ada BIMTEK-nya yang mungkin karena ahli-ahli pemilu kita ini sudah berkali-kali melaksanakan pemilu sudah semakin ahli tapi dalam konteks vaksin yang kita belum tahu perlu sekali persiapan untuk memastikan pelaksana di lapangan ini memahami requirement khusus terkait dengan vaksin dan packaging serta logistik dan distribusinya kemudian tadi juga beberapa kali disampaikan dan ini mungkin penting juga peran swasta saya setuju dengan ibu wakil ketua MPR bahwa mungkin kita tidak bisa hanya negara membutuhkan bantuan dari semua sektor masyarakat dan dalam hal ini mungkin swasta mungkin public private partnership tentang pengadaan vaksin Pak Menteri Kesehatan sempat melontarkan di media beberapa kali swasta penting untuk berperan karena banyak sekali perusahaan-perusahaan mungkin pabrik dan lain-lain karyawannya mungkin ratusan ribu buruhnya juga ribuan dan lain-lain itu kalau swasta didibatkan dia bisa mempercepat yang kawan vaksin karena itu juga selain itu swasta akan bisa membantu proses distribusi dan logistik menurut saya dan bisa mengadakan vaksin variasi yang jenisnya tidak sama dengan nasional stok kita dan itu akan mempercepat juga karena biar bagaimanapun Indonesia ini terlalu luas penduduknya terlalu banyak negara mungkin juga punya keterbatasan karena itu bila memang swasta bisa dilibatkan menurut saya akan sangat baik tentu saja dia perlu government sanctioning endorsement dari negara yang tetap perlu untuk menerapkan regulasi negara menerapkan standar vaksin yang diakuisisi swasta dan lain-lain terkait standar keamanannya dan ketika itu dijalankan mungkin cross-referencing data dengan data pemerintah itu juga penting karena misalnya karyawan perusahaan dan keluarganya tentu saja juga datanya akan sama dengan data pemerintah sehingga kita tidak memiliki double data yang justru menimbulkan kemubaziran kalau dia tidak dikelola dengan baik terkait dengan cross-referencing data kemudian nah ini yang menurut saya juga penting bahwa tadi dicatat berkali-kali oleh para narasumber dan juga panelis komunikasi 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 karena kita perlu saya kira berusaha keras menghindari narasi mengenai vaksin yang over promising dan saya kira masyarakat menyambut baik statement dari Pak Menteri Kesehatan yang agak tone down bahwa vaksin ini mungkin baru akan selesai 3 tahun jadi ketika kita bicara 3 bulan ke depan itu mungkin baru sekian persen sedikit sekali persentase masyarakat Indonesia yang bisa terjangka vaksin karena itu kalau narasi yang terlalu over promising itu bisa menurunkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan yang tetap harus ketat dijalankan dan diawasi pemerintah mungkin hingga tahun ke depan hingga ketika vaksin bisa mencapai mayoritas penduduk Indonesia di samping itu narasi mengenai vaksin yang over promising mungkin bisa mengacaukan proses kita membentuk kultur baru mengenai kesehatan dan mengenai bagaimana kita menghadapi pandemi karena pandemi ini mudah-mudahan ini yang terakhir kali tetapi seperti tadi Bu Rery menyampaikan pandemi ini berkali-kali dalam sejarah panjang manusia sehingga memang kultur ini harus disolidifikasi diperkuat di masyarakat sehingga dia tidak kemudian kita mengandalkan hanya pada vaksin sementara vaksin sosialnya ini tidak kita bangun nah dalam kaitan ini terkait mindset saya rasa ini catatan kami sedikit mau dicatat sebagai masukan dari masyarakat nol negara bahwa kita perlu menjadikan soal vaksin ini adalah top of mind di pikiran seluruh penyelenggara negara dari level pusat hingga daerah jadi ketika membuat program menjalankan program top of mind-nya adalah meminjam istilah teman-teman yang melakukan survei top of mind-nya adalah ini dampaknya apa buat penanganan COVID-19 di Indonesia atau apakah ini menyumbang baik-baik atau menyumbang buruk bagi pelaksanaan usaha-usaha mengatasi COVID-19 di Indonesia karena ini sudah menyangkut daya survival kita sebagai bangsa COVID-19 sudah mengambil korban jiwa sumber daya terbaik dari warga negara kita dokter profesor CEO pendidik negarawan kepala daerah dan lain-lain yang itu sebetulnya investasi panjang kita sumber daya manusia Indonesia itu investasi yang panjang dan dalam COVID-19 ini sudah kita mengambil korban dari sumber daya sumber daya manusia kita yang terbaik kalau boleh saya kasih ilustrasi dan mungkin ini penting untuk masukkan bagi membuat kebijakan terkait dengan mindset dan sosiokultural ini saya plot data sederhana Bapak Ibu semua simple ini bukan bukan cal yang canggih gitu ya tetapi saya melihat ada hubungan dan kita sebetulnya juga sudah melihat banyak hubungannya terkait dengan libur panjang dan long weekend yang sebetulnya bisa sangat diantisipasi oleh negara karena bisa diatur bisa diregulasi dan masyarakat bisa dipersuasi untuk menjaga tidak terjadi libur masal karena ini sudah terjadi sejak tahun lalu di Indonesia bahwa setiap libur panjang 2 minggu 3 minggu 4 minggu kemudian ledakan masal kasus baru COVID-19 di Indonesia ini angka Indonesia yang di sebelah kiri long weekend libur lebaran tahun lalu bulan Mei tanggal 26 sampai 28 ini berarti ada di sekitar sini Bapak Ibu kemudian kita lihat sebulan kemudian naik apa namanya kasusnya itu ini bukan menurut saya bukan rocket science bahwa memang vaksin bergerak karena manusia bergerak kira-kira gitu sehingga mungkin ada perlu kebijakan khusus mengenai liburan ini dan juga long weekend kemudian misalnya Oktober 2020 Maulid Nabi 28 sampai 31 kira-kira disini Bapak Ibu 28 sampai 31 ini 2 minggu kemudian kita naik terus kasus dan yang terakhir yang paling spektakuler tentu saja sebulan terakhir setelah libur natal dan tahun baru kira-kira di sekitar sini ini sudah kemudian kita sudah pik terus dan termasuk juga ini yang sebelah kiri data di Indonesia sebelah kanan data di Jakarta yang mau saya sampaikan dari sini adalah bahwa ada sebetulnya hal-hal pola-pola yang sangat bisa diantisipasi yang terjadi berulang tetapi mungkin kita belum cukup untuk mengantisipasinya terkait dengan bagaimana kita mengelola orang libur aturan di lapangan atau kalau perlu misalnya libur untuk sementara dilarang atau bagaimana bentuknya kebijakan yang harus kita buat karena data sudah menunjukkan berkali-kali bahwa setiap libur 3 minggu 4 minggu kemudian kasus meledak di mana-mana seluruh Indonesia dan ini saya kira kalau kita sedikit banyak bisa mengatasi hal ini saja mungkin dia sudah menyumbang cukup banyak bagi apa namanya berkurangnya penyebaran COVID-19 di Indonesia dan terakhir saya ingin sampaikan program vaksinasi adalah program yang berat dan sekarang kita sangat berharap pada Bapak Menteri Kesehatan kita Pak Budi Gunadisadikin yang sekarang apa namanya pasti paling sibuk menangani program vaksinasi ini dan dia membutuhkan bantuan dari semua sektor tidak hanya negara tetapi juga sektor swasta dan juga masyarakat sipil ada perannya dalam pelaksanaan vaksinasi ini sedikit yang bisa saya sampaikan demikian Pak Usman saya kembalikan terima kasih Pak Philip Permonte peneliti CSIS direktur eksekutif CSIS soal data Menkes sudah menyatakan akan menggunakan data pemilu ya Pak amin ya Pak Duk Capil begitu ya bukan ke Menkes katanya seperti itu dan soal peran swasta yang sekarang sedang menjadi perbincangan adalah vaksin atau vaksinasi mandiri begitu kira-kira oke saya akan meminta respons Pak Amin dan Ibu Reri tapi yang perlu kita jawab kita respons kita diskusikan adalah tadi peran masyarakat di garda terdepan tadi dikatakan Pak Kuncoro dikatakan Pak Aminuddin tadi dengan istilah vaksin sosial tadi juga Mas Filip kita lihat tadi angka COVID meningkat setelah libur panjang nah artinya apa sebetulnya kan menjadikan masyarakat sebagai garda terbang itu juga kan perlu pengelolaan perlu kebijakan dari pemerintah begitu dia kan tidak bisa dengan sendirinya saja ya apakah dengan kebijakan dengan komunikasi juga misalnya PSBB dan seterusnya Pak Amin bagaimana kita bisa meningkatkan peran masyarakat di garda terdepan dalam menanggungi COVID baik dari sisi vaksin vaksinasi maupun juga dari sisi tadi menjaga protokol kesehatan 3M bahkan sekarang 5M silahkan Pak Amin terima kasih Pak Usman ibu-ibu-ibu sekalian jadi sebetulnya kalau kita ditanya setiap kali yang muncul pertanyaan kapan pandemi ini akan selesai jawabannya sebenarnya gampang kapan kita bisa berdisiplin siapa aja yang berdisiplin tidak hanya masyarakat di bawah tapi kalau masyarakat mengangkat jadi seluruh lapisan masyarakat intinya adalah keberhasilan penanganan pandemi ini selanjutnya ada di tangan masyarakat kita-kita petugas kesehatan itu hanya salah satu komponen tapi yang paling menentukan keberhasilan ini sebenarnya masyarakat nah ini sudah disinggung juga oleh saya lupa oleh Pak Lulus juga pernah kali ya bahwa masih ada 30% masyarakat yang menganggap bahwa COVID-19 tidak ada dan itu masih ada sampai saat ini kita bayangkan 30% dari 260 juta orang itu itu sekitar lebih dari 50 juta orang 30 nah survei juga menunjukkan saya ingat ada webinar itu yang menolak 30% itu walaupun dalam survei itu juga ada yang mengembirakan bahwa ketika ditanya kenapa terjadi seperti itu kemudian masalah diaksi dan ditanya siapa yang menurut masyarakat yang paling tepat untuk mengkomunikasikan hal ini kepada masyarakat ada Pak Calon tapi yang lain kecil-kecil cuma paling 10 tapi yang paling tinggi adalah dokter itu jadi luar biasa itu jadi graf itu menunjukkan peran dokter itu atau kesehatan harusnya tapi ditulisnya spesifik lebih dari 20 kali lipat di banding kepada masyarakat lain untuk menyampaikan pesan-pesan nah di sini kita bisa bahwa kita membangun trust ke masyarakat jadi bukan dengan cara atau sebagainya tetapi justru pertama kita memberi pemahaman kalau ini memang ada covid ini memang ada jadi bukan di karang-karang nah yang kedua kita memberi ke masyarakat bahwa upaya yang selalu kita sarankan ada 3M atau 5M atau dan juga 3T terus vaksinasi itu juga harus terus kita harus menggerus yang 30% tadi itu harus dihilangkan nah berikutnya kita mesti pastikan bahwa karena ke hari ini kita bicara vaksin vaksin itu tidak menggantikan 3M vaksin itu sifatnya komplement 3M karena vaksin tidak berarti bahwa pandemi itu langsung hilang kembali ke contoh tadi vaksin cacar kita butuh 200 tahun untuk memusnahkan cacar dari muka bumi mudah-mudahan sih untuk covid ini tidak perlu 200 tahun karena kita sudah punya teknologinya dan sebagainya tapi tetap aja vaksin saja dihentikan pandemi jadi vaksin itu harus berjalan bersama-sama dengan 3M atau 5M apapun dan juga 3T jadi kembali ke isi yang awal ini sebetulnya peran masyarakat ini yang justru justru paling penting dan tugas bersama di ruangan ini pun yang audiens di luar sana untuk membantu meyakinkan masyarakat bahwa problem itu ada dan kita bersama bisa satu hal lagi tentang vaksin bahwa vaksin ini bukan masalah pribadi atau perorangan karena memang betul yang divaksin satu orang jadi kebal tapi ketika yang kebal itu jumlahnya jutaan mencapai tadi 70% dari populasi nah disitulah kita bisa memotong memutuskan rantai penularan baik terima kasih terima kasih Pak Amin Subanrio selamat bergabung Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin selamat siang teman-teman dari Metro TV baik Pak Budi kita semua disini tadi sudah diskusikan panjang lebar tentang program vaksinasi dan saya pikir kita perlu mendapat penjelasan di detail barangkali tetapi global seperti apakah kebijakan pemerintah kita ya di bawah Menkes Bugun Adi Sadikin dalam menanggulangi COVID-19 silahkan Pak Menkes jadi saya terima kasih saya coba saya coba jelaskan yang pandemi karena vaksinasi adalah salah satu program di dalamnya Bapak Ibu saya lihat baca dengar dari banyak ahli dan menurut saya yang diberikan oleh WHO sebagai tools untuk negara-negara menghadapi pandemi itu merantum pendapat semua yang nomor satu yang mesti diberesin adalah pilar health ekosistemnya jadi sistem kesehatan publiknya mesti dilihat yang nomor dua mereka bilang mengenai diagnostiknya pasti sama tracingnya masih jelas strateginya di sana yang ketiga therapeuticsnya atau perawatannya rumah sakitnya kalau sudah anak sakit itu mesti diberesin yang keempat vaksin jadi memang vaksin adalah salah satu komponen penting dari empat komponen penting lainnya yang harus diselesaikan bersama-sama gitu ya dan memang yang paling penting ditekatkan di mereka yang adalah mengenai perbaikan dari sistem kesehatan publiknya kita yang termasuk perubahan perilaku jadi kalau ditanya gimana strateginya saya akan bilang nomor satu unfortunately strateginya itu strategi non-kesehatan artinya bukan menjadi di bawah kementerian kesehatan ini adalah strategi mengubah perilaku masyarakat before pandemi dan after pandemi mesti berbeda untuk seluruh bidang kehidupan saya suka pakai contoh misalnya 9-11 itu yang kena tuh pesawat nabrak twin tower di New York kita yang mengalami itu tahu bagaimana transportasi udara sangat berubah sebelum kejadian itu dan sesudah kejadian itu tapi manusia bisa beradaptasi yang tadi yang gak usah diperiksa scanning gak usah buka sepatu kemudian miliaran manusia yang melakukan transportasi udara tiba-tiba jadi berubah sekali protokolnya kehidupannya perilakunya nah itu akan terjadi dan harus kita sosialisasikan kehidupan sesudah pandemi dan sebelum pandemi baik itu di pabrik di sekolah-sekolah di restoran-restoran di tonton konser belanja ke mal dan pasar kita harus siap bahwa itu nanti akan berubah berubah bukan karena protokol keamanannya berubah karena protokol kesehatannya berubah nah itu yang tidak bilang dengan 3M lah memakai masker cuci tangan jaga jarak atau 5M nah ini perubahan ini kita bisa membantu mendorong tapi gak bisa jadi program pemerintah ini harus jadi gerakan masyarakat jadi saya sangat perlu bantuan teman-teman untuk kita bisa meyakinkan seluruh komponen bangsa ini agar mereka mau melakukan perubahan perilaku atau perubahan budaya pasca pandemi sebab kalau ini tidak beres ada satu kaki dari empat yang harus dilakukan pincah gak akan selesai pandemi ini itu satu yang nomor dua memang di bawah kementerian kesehatan seharusnya itu adalah masalah diagnostik testing sama tracingnya itu harus benar pertama jumlahnya cukup satu per seribu per minggu kalau kita hitung-hitung sebenarnya 40 ribu per hari sebenarnya sudah cukup Indonesia kapasitas sebabun track recordnya sudah ada cuman masalahnya adalah testing ini harus dilakukan dengan benar testing epidemiologi testing untuk mengidentifikasi orang siapa yang kena atau berpotensi kena supaya kita bisa isolasi tujuannya mengurangi laju penularan flattening the curve tujuannya bukan karena dia mau terbang atau dia mau meeting atau dia mau ketemu teman bukan itu tujuannya itu kadang-kadang salah jadi untuk urusan testing yang kami akan perbaiki adalah testing itu harus benar strategi testingnya jadi orang yang suspek yang kita tes kemudian ada kontak raca berapa itu yang kita tes bukan karena saya mau ketemu Ibu Rery Ibu Rery minta saya tes PCR nanti kalau saya ketemu Ibu Rery ngadep ke MPR itu seminggu lima kali mesti lima kali tes nah lima kali tes itu nggak bisa dihitung nggak bisa dihitung karena itu bukan tes untuk tujuan mengurangi laju penularan itu yang yang kedua testing itu tinggi tapi di daerah yang banyak nggak seimbang ada daerah-daerah yang tetap aja masih sangat kurang kalau kita lihat agregat nasional cukup 40 ribu per day tapi kalau kita lihat apakah kota Jakarta cukup jauh sangat berlebih apakah kemudian Sidoar juga cukup mungkin kurang tapi kalau di jumlah total secara rata-rata cukup nah itu kita mesti lihat jangan sampai ketidak rataan testing kapasiti ini kita lihat sebagai cukup secara agregat itu testing tracing ini masih diperbaiki kita masih sangat kurang WHO bilang tiap kali satu kena confirm harus ditrace 30 orang kita rata-rata mungkin sekarang masih kepala 2, berapa daerah-daerah yang saya lihat yang tracingnya bagus turun karena balik lagi testing sama tracing tujuannya satu untuk mengidentifikasi cepat siapa yang kena kenapa kita mesti identifikasi cepat supaya kita bisa isolasi kenapa isolasi supaya bisa menurunkan laju penularan saya tanya saya hobinya dengerin semua epidemiologis bilangnya pak strateginya gampang ini harus mengurangi laju penularan flattening the curve pak yang sejak bulan Maret sudah kelihatan di WA Group untuk itu dilakukan testing untuk itu dilakukan tracing cuman kadang-kadang kita lupa karena terlalu kompleks segala macam bahwa strateginya simple mengurangi laju penularan sehingga bisa di handle oleh rumah sakit rumah sakit kita kalau ada yang kena sehingga kita punya waktu cukup untuk bisa melakukan langkah-langkah pencegahan kita punya waktu cukup untuk vaksinasi ya jadi ibu kalau aku ditanya dua hal itu yang paling itu dihulur dihili eh dihulu itu sebabnya itu kalau saya bilang nambel atap bocornya jangan kita sibuk ngepel terus tiap hujan sibuk ngepel banyak yang mati kurang rumah sakit yang mesti diberesin yang di gudun yang mesti diberesin itu sebabnya yang mesti diberesin adalah nambal genteng dua hal itu yang penting merubah perilaku itu saya nggak bisa sendiri mesti ngajak semua orang kemudian testing tracing sama isolasinya itu mesti diberesin itu udah panjang sekali mengenai isolasi yang saya bisa cerita yang banyak daerah-daerah sudah lakukan itu dengan baik kita contoh mereka berdayakan RT berdayakan RW berdayakan lingkungan nggak mungkin dilakukan sendiri di nasional saya bikin nggak mampu saya pak jujur aku bilang ini harus memberdayakan seluruh komponen masyarakat sampai ke level terendam untuk bisa secara gotong royong semua modal sosial rakyat Indonesia yang besar sekali itu bisa tersalurkan dengan benar nah tugas kita untuk bisa memberikan arahan gimana komponen-komponen bangsa ini bisa mengeluarkan kemampuan modal sosial mereka ngeberesin masalah ini barang-barang saya sedikit mengenai vaksin supaya nanti kalau ada yang mau tanya jawab bisa vaksin ini seperti saya bilang adalah salah satu pilar utama salah satu hal yang penting yang harus kita lakukan satu-satunya tidak ada yang lain yang harus kita lakukan tapi ini salah satu hal yang penting nah Indonesia sekarang dan Bapak tahu ya vaksin ini tujuannya seperti tadi Prof Prof Amin bilang ini bukan untuk proteksi diri sendiri ini sama nih supaya jangan salah testing tadi dibilangnya untuk melindungi diri sendiri kalau mau ketemu orang bukan itu loh testing adalah supaya kita identifikasi yang kena cepat mengurangi laju penularan platen indica ini juga jangan sampai salah vaksin ini seperti Pak Amin bilang itu bukan untuk melindungi diri kita vaksin ini untuk melindungi keluarga kita plus tetangga-tetangga kita plus seluruh rakyat Indonesia plus seluruh umat manusia di dunia ini bukan sesuatu yang sifatnya individualis ini sesuatu yang sangat sosialis karena kalau ada satu negara berpikir bahwa negara dia udah selesai divaksin gak usah mikirin negara lain ya percuma juga kecuali negara itu tidak membuka bordernya untuk orang bisa keluar masuk Amerika bisa selesai divaksin dia bilang selesai urusannya orang Meksiko gak selesai divaksin tiap hari dia keluar masuk tetap tular lagi jadi itu yang mesti kita kita sampaikan bahwa vaksin ini tujuannya bukan diri sendiri ini banyak orang suka salah filosofinya yang penting aku lindungi diri aku sendiri enggak loh ini untuk mengejar kekeluaran komunal atau yang kedua vaksin ini supply and demand nya sangat jauh kalau 70% dari umat manusia 7,8 miliar itu 5,5 miliar orang kali 2 dosis 11 miliar dosis kapasitas produksi yang normal 6,2 juta dosis belum negara-negara maju udah book udah ijon vaksinnya duluan 4 kali populasi 6 kali populasi Kanada European Union Inggris itu udah ngebuk dulu negara-negara lain gak dapet yang miskin unfortunately Indonesia beruntung sekarang kita sudah secure 250 juta confirm order jadwalnya udah ada produksi udah ada DP udah dibayar kita masih punya sekitar berapa lagi hampir 400 390 berapa untuk opsi kenapa opsi supaya itu produksinya kita udah secure tapi jadwalnya dan DP nya kita belum bayar kenapa kita nunggu opsi karena kita masih punya supply dari GAFI ini organisasi afiliasi WHO yang udah pasti 18 juta mereka masih bisa naik sampai 108 juta ini vaksin gratis untuk negara-negara berkembang kita untung masih masuk di sana kalau kita dapat vaksinnya gratis ini opsi yang bayar saya gak ambil itu sebabnya masih opsi tapi dari 426 juta kebutuhan vaksin angkanya dari mana 269 juta rakyat Indonesia di atas 18 tahun itu 188 juta kita eksklusi ibu-ibu hamil yang comorbid segala macam 181 juta kali 2 363 tambah 15% buffer luar angkanya 426 juta dari 426 juta itu total yang sudah kita secure tambah opsi itu 600 juta jadi kita udah lebih udah cukup aman jadi kalau satu ada yang di blok tiba-tiba gak keluar EUA nya atau ada masalah lain kita masih punya stok yang aman bapak ibu itu udah mulai tahapannya pertama tenaga kesehatan dulu tahapan ini kenapa dibikin seperti itu karena berdasarkan resiko fatality nya kenapa kesehatan dikasih duluan di seluruh dunia karena dia yang kemungkinan kena virusnya paling besar karena tiap hari masih ketemu jadi itu dikasih duluan kita harapkan itu sudah mulai ada 1,5 juta nakes diharapkan selesai akhir bulan ini sampai kemarin saya udah lihat 300 ribu dengan tren yang terakhir hari kemarin itu 58 ribu per hari 58 ribu suntik per hari jadi harusnya masih bisa kekejar kalau kita kerja keras dengan rate seperti sekarang 1,5 juta nakes sampai akhir Februari sesudah itu kita akan masuk ke tenaga publik TNI Polri itu ada 17 juta itu yang lebih challenging mulai di bulan Maret sesudah tenaga publik mulai diharapkan bulan April kalau kita sudah datang yang AstraZeneca atau Pfizer atau yang lain kita bisa suntik orang di atas 60 kalau ditanya kenapa Indonesia begini di luar negeri biasanya habis tenaga kesehatan resiko tertinggi berikutnya adalah orang berusia lanjut kenapa tidak orang berusia lanjut dulu tapi tenaga publik dulu kenapa orang muda dulu risetnya bukan gara-gara kita mau tamakan orang muda atau orang produktif tapi karena vaksin untuk usia lanjutnya belum datang ya baru akan datang itu di bulan April sehingga pada saat dia datang kita akan suntik yang usia lanjut yang memang risikonya lebih tinggi sesudah tenaga publik jadi tenaga kesehatan nomor satu diharapkan akhir Februari selesai kemudian ada tenaga publik sama tenaga apa lansia itu ada 17 juta plus 25 juta jadi sekitar ada 42 juta sesudahnya baru kita teruskan dengan general public general public schedule yang ada 15 bulan karena memang delivery vaksinnya yang masalah untuk bisa mengejar 15 bulan bukan kapasitas penyuntikannya kemudian tapi Bapak Presiden kasih arahan coba ditekan ke 12 bulan risetnya kenapa karena kita gak tahu vaksin ini efekasinya berapa lama belum ada yang tahu karena even Pfizer dan Moderna AstraZeneca clinical trial tahap 3 yang final belum selesai begitu final kita baru tahu ini tahannya berapa lama kayak meningitis kalau kita naik haji kan 2 tahun kalau polio mungkin seumur hidup influenza mungkin sekitar 12 bulan jadi kita asumsinya kalau ini 12 bulan artinya dalam 12 bulan kita harus selesai vaksinasi which is 363 juta atau 1 juta per day itu kerjaan keras saya mohon doa resunya karena ini baru masuk ini sebulan pas saya sebulan jadi menteri rasanya udah kerja 10 tahun ini karena bebannya berat sekali tapi saya ngerasa gak mungkin saya bisa lakukan ini sendiri tapi saya percaya kalau seluruh modal sosial dari seluruh teman-teman rakyat Indonesia kita bisa manfaatkan insya Allah harusnya kita bisa ngatasi pandemi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam saya mencatat 3 hal penting tadi dari strategi penanganan COVID-19 di Indonesia yang pertama adalah bagaimana kita mengubah perilaku masyarakat yang kedua memperbaiki testing dan tracing juga treatment dan yang ketiga adalah percepatan vaksinasi Pak Budi mohon tunggu sebentar masih kita berharap masih tetap bergabung karena akan ada pertanyaan dari audiens di studio dan juga yang bergabung secara virtual yang pertama saya persilahkan kepada Wakil Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia Dr. Adib Kumeidi untuk menyampaikan barangkali pertanyaan ataupun komentar saran terima kasih mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Menteri para guru besar para senior dan Wakil Ketua MPR yang saya hormati yang pertama-tama tentunya menarik sebenarnya diskusi kali ini mas karena kita bicara terkait dengan strategi ada satu hal yang memang menjadi satu kalau bahasanya mas tulis tadi keterlambatan keterlambatan informasi kalau kita sekarang bicara spek masalah vaksin saja adalah keterlambatan memberikan satu informasi terkait dengan vaksin karena memang kita semuanya baru disadarkan baru diketahui tentang efeksi safety itu paskah setelah ada selesai dari badan bom nah itu yang kemudian mendiseminasi informasinya jadi kalau kami melihat mendiseminasi informasinya memang butuh percepatan yang sangat luar biasa sehingga saya sering berkomunikasi dengan Pak Menteri pada saat kemudian bicara sekarang di awal dengan nakas 168 ribu 168 ribu kemudian naik 178 ribu dan sekarang sudah naik Pak Menteri ya 300 ribu tapi saya kira ini juga belum selesai karena kita punya target 1,3 juta untuk nakas dan salah satu faktor yang menjadi utama adalah yang pertama adalah sosialisasi karena jujur untuk nakas ini menjadi satu gambaran yang seperti disampaikan Prof Amin tadi bahwa penjelasan kepada nakas yang kemudian nakas nanti akan memberikan mendeliver informasi itu kepada masyarakat itu menjadi sangat penting jadi bicara tentang efeksi safety itu dan itu dijelaskan oleh seorang dokter atau tenaga kesehatan maka itu menjadi satu sumber yang terpercaya buat masyarakat jadi itu poin yang utama sehingga mau tidak mau kami pun punya tanggung jawab untuk kemudian mengejar target seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi bahwa tenaga kesehatan harus mendapatkan ini di awal-awal ini ya dengan sejumlah cakupan yang memang seharusnya 1,3 juta dari situ nah salah satu faktor yang utama yang saya selalu sampaikan adalah dibuat simplifikasi di dalam shortcut untuk melakukan registrasi karena di awal-awal kita hanya terfokus pada satu sistem peduli lindungi jujur itu banyak menemukan kesulitan di teman-teman kemudian akhirnya ada satu subregulasi dibuat untuk melalui FASKES dan sekarang sudah jalan tapi perlu kami sampaikan Pak Menteri ada kelompok yang memang tidak ada dalam FASKES siapa? dokter praktek pribadi perawat-perawat yang memang dia home care umamanya atau tenaga-tenaga kesehatan yang lain dia tidak ada di dalam satu fasad kesehatan sehingga kami kemarin sampaikan khusus untuk umamanya kami di Ikatan Dr. Indonesia tolong berikan kemudahan untuk dokter praktek pribadi di data melalui IDI cabang di wilayah masing-masing dan kemudian dengan organisasi profesi yang lain pun juga demikian PBNI kemudian Yakmi juga seperti itu sehingga kita bisa mempercepat cakupan ini tadi yang sekarang sudah naik 300 ribu mudah-mudahan ini bisa semakin naik jadi sesuai dengan 1,3 juta dosis untuk nakas nah kenapa ini menjadi penting karena targetnya adalah kalau kami di IDI ini Mas Usman kami sampaikan bahwa kami minta teman-teman mengupload jujur di Petos itu sekarang banyak teman-teman dokter setiap vaksin di foto di upload di Instagram itu dalam satu upaya untuk memberikan satu informasi bahwa ini memang harus kita lakukan saat ini dan vaksin ini efektif vaksin ini aman sesuai dengan apa yang saya mengatakan bahkan kalau kemudian sudah halal dan suci ini adalah satu bagian untuk kita memberikan informasi kepada masyarakat sebenarnya tapi sekali lagi ada satu segmen masyarakat yang harus juga digarap karena kalau kita bicara media sosial mungkin mas Jonathan tahu 73,7% saja masyarakat yang menggunakan internet tapi 73,7% itu bukan untuk informasi kesehatan saja sebagian besar informasi yang lain mohon maaf tapi ini menjadi penting sebenarnya tapi ada satu segmen yang lain yang juga harus dikerjakan untuk memberikan informasi karena ini mumpung masih target untuk nakas tapi kita harap dengan kemudian target nakas ini tercapai maka kita bisa mendeliver informasi untuk kemudian mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif jadi saya sepakat tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri adalah meningkatkan partisipasi aktif masyarakat karena itulah modal sosial kita sebenarnya problem kita memang supply chain problem kita ada supply chain ini yang kemudian saya kira sudah mulai banyak diperbaiki tapi yang yang paling penting adalah pada saat kita bicara modal sosial ini bisa kita elaborasi untuk menjadi satu kekuatan sebenarnya untuk menyelesaikan pandemi ini jadi terakhir mungkin Pak Usman kalau rumusnya rumus kami biasanya itu kalau sekarang 3M saya tambahin lagi 5M bahkan ada teman-teman 7M memakai masker menjaga jarak kemudian mencuci tangan mengurangi mobilitas menghindari kerumunan ditambah lagi dengan meningkatkan imunitas dan memperbanyak jikir dan doa itu tambahan dari teman-teman ditambah lagi VDJ ventilasi durasi jarak untuk membuat satu regulasi tata kelola ruang contoh seperti ruangan seperti ini ini jarak ada ventilasi kalau perlu diperhatikan juga kemudian lama jangan lama-lama ngumpul nah itu satu bentuk konsep tata kelola ruang terus kemudian tambah lagi strategi tadi yang disampaikan Pak Menteri 3T testing tracing treatment baru kemudian juga ditambah dengan vaksin jadi vaksin ini menjadi satu bagian dari 5M plus VDJ plus 3T plus vaksinasi jadi itu mungkin terima kasih baik terima kasih Dr. Adip Kumaidi Wakil Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia saya ke audiens lain yang juga kami catat ingin mengajukan pertanyaan Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Ede Surya Darmawan ada? hadir silahkan baik terima kasih Mas Usman Pak Menteri yang kami hormati Prof Amin dan seluruh panelis dan juga Ibu dari semua audiens dari tadi barangkali kalau lihat mesejnya adalah sebenarnya bagaimana penguatan masyarakat intinya literasinya mesti benar kemudian dari situ masyarakat siap untuk mendukung program pemerintah nah survei di bulan November yang disilangkan oleh Kemenkes dengan didukung WHO dan ITA itu kan melibatkan 115 ribu masyarakat Indonesia saat itu 75 persen tahu vaksin COVID dengan 22 pertiganya siap divaksin jadi memang masih besar yang belum paham dan juga belum siap untuk divaksin jadi prosesan literasi ini Pak Menteri tadi mengatakan bahwa ini memang beyond health sector mungkin saya malah melihat apa yang dilakukan Pak Menteri seharusnya untuk membawa katakanlah dalam hal ini sekaligus menguatkan kepemimpinan dalam hal ini baik itu di pusat sampai ke daerah sampai ke akar rumput yang tadi Pak Menteri sampaikan ke RTRW ini barangkali memang ranahnya kementerian dalam negeri yang harus diperkuat ini barangkali advokasi Pak Menteri sangat diharapkan karena kalau tidak kita akan kesulitan dan tentu saja relawan kami para anggota yakni di lapangan juga siap sebenarnya untuk mendampingi sampai di level desa jadi melibatkan seluruh sektor itu penting sekali karena kita waktunya memang berburu catatan berikutnya di belakang Pak Menteri itu ada tulisan yang sangat menarik Pak Menteri germas gerakan masyarakat sehat yang tidak boleh hilang itu Pak karena kalau misalnya daya tahan vaksin itu seperti influenza yang hanya 12 bulan berarti ujung-ujungnya kita sebagaimana tadi dokter Adib sampaikan itu paketnya harus lengkap tidak boleh sebagian-sebagian menjadikan vaksin itu sebagai silver bullet atau game changer kayaknya tidak cocok karena tadi Prop Amin pun mengatakan membutuhkan 200 tahun apa itu yang kita harapkan barangkali disini mesejnya adalah bagaimana hal ini kita bisa bersama-sama nah yang terakhir tentu saja juga kita kalau lihat paparan Pak Menteri tadi kesannya kok vaksin merah putih sepertinya tidak kebagian mungkin juga ini harus kita tanyakan barangkali Prop Amin ada kabarnya tapi kalau lihat slot tadi kesannya ini kita menjadi impor semua padahal penyampaian komunikasi informasi itu harusnya sejalan kita sedang uji coba di Bandung tapi kemudian yang dipakai adalah yang dibeli dari luar ini mungkin jadi catatan ya bahwa ini menjadi kesimpang siuran yang harus segera diselesaikan nah terakhir barangkali untuk teman-teman tenaga kesehatan memang tadi dokter Adip juga melakukan percepatan intinya barangkali OP juga harus diribatkan ya supaya seluruh anggota kami ini bisa segera divaksin gitu ya karena kalau pakai aplikasi saya masukin ditolak terus gitu ini masalahnya gitu ya mengapa? karena kami ini nakas yang tidak melayani langsung mungkin itu catatannya ya barangkali itu terima kasih terima kasih Ede Surya Darmawan Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia berikutnya pertanyaan dari Mariadi Hadi Ketua Umum Persatuan Ahli Farmasi silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat yang terhormat Bapak Menteri Kesehatan narasumber panelis maupun audiens yang pada hari ini bisa melaksanakan kegiatan pertemuan summit untuk membahas mengenai vaksin ini Bapak Menteri yang terhormat kami dari Persatuan Ahli Farmasi Indonesia ini membawahi tenaga teknis kefarmasian dimana keberadaan mereka itu sebetulnya tersebar di 32 provinsi dan ada di 500 lebih pengurus cabang kami menyambut baik program vaksinasi ini karena memang kami yakin bahwa alternatif untuk penyelesaian pandemi pada masa ini adalah melalui vaksinasi salah satunya selain kita juga harus mempertahankan protokol kesehatan apakah itu 3M atau 5M tetapi yang kami harapkan di Persatuan Ahli Farmasi Indonesia tenaga kesehatannya itu tersebar hampir 200 ribu yang menjadi masalah adalah saya sudah menginstruksikan kepada seluruh pengurus daerah pengurus cabang untuk senantiasa mensukseskan program vaksinasi ini tetapi yang jadi masalah adalah sampai saat ini belum semua tenaga teknis kefarmasian yang ada di beberapa provinsi di seluruh Indonesia ketika terdata itu mereka banyak yang belum terdata atau belum terpanggil untuk melaksanakan vaksinasi ini sementara mereka itu berada di gardai terdepan dalam pelayanan kefarmasian jadi yang melayani pekerjaan kefarmasian kepada masyarakat ini adalah tenaga teknis kefarmasian di bawah naungan kami Persatuan Ahli Farmasi Indonesia jadi yang kami harapkan memang ketika vaksin ini salah satu prioritasnya adalah tenaga kesehatan maka tenaga kesehatan sebagai tenaga teknis kefarmasian ini juga mendapatkan prioritas utama karena bagaimanapun juga mereka berada di garda terdepan dan di masyarakat juga memang kita mengharapkan bahwa peran teman-teman yang ada di organisasi ini bukan hanya pada pelayanan di fasilitas pekerjaan kefarmasian tetapi mereka juga ikut melaksanakan edukasi kepada masyarakat sampai level bawah ini yang sering dilakukan oleh teman-teman sehingga mudah-mudahan ketika mereka memang sudah tervaksinasi secara keseluruhan kemudian masyarakat juga mendapat bantuan dari edukasi selain dari anggota organisasi-organisasi profesi yang lain maka apa yang diharapkan kondisi kita ini semakin membaik dan kita juga akan terlepas dari pandemi yang saat ini sedang melanda kita kami mengucapkan terima kasih atas peran serta sekarang pemerintahan itu sudah begitu terlihat kiprahnya terlihat gerakannya bagaimana untuk mengatasi pandemi ini demikian Pak Menteri Bapak Ibu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terakhir pertanyaan dari audiens yang ada di studio dari dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Pak Hari Hendarto silakan terima kasih Bismillahirrahmanirrahim yang saya hormati Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia Bapak Ibu hadirin sekalian sebenarnya yang disampaikan oleh dokter Adip perwakilan dari Indonesia sudah merangkum semua cuman kami dari institusi pendidikan menitipkan sedikit tambahan bahwa kami juga punya anak didik yaitu dokter-dokter yang sedang menjalani program pendidikan spesialis selain itu kami juga punya calon-calon dokter yang sedang koas di rumah sakit dan satu lagi dokter-dokter yang baru lulus yang mereka mungkin sedang intensif di daerah-daerah terpencil jadi saya hanya menitipkan bahwa mereka juga termasuk yang risiko tinggi untuk terpapar penyakit COVID dan mereka juga termasuk garda terdepan jadi anak-anak kami itu kami titipkan untuk mendapat juga diperhatikan untuk vaksinnya dari saya demikian terima kasih terima kasih hari itu dekan FKUIN Sarifidayatullah Jakarta Pak Menteri Pak Budi Gunadisadikin silakan Pak dengan respons yang intinya tadi saya mencatat adalah bagaimana menggalang partisipasi masyarakat dan juga tenaga kesehatan silakan Pak Budi yang pertama banyak yang menanya mengenai anggota ikatan ahli farmasi seperti apa nakas farmasi nakas dari kesehatan masyarakat tadi saya cek sebenarnya masuk masuk ke kategori yang harus di tahap ini tapi kan memang terus terang ini tidak sempurna saya juga saya mundur sedikit jadi waktu ini diluncurkan Kamis tanggal 13 Januari tanggal 14 seluruh daerah melakukan vaksinasi kepala-kepala daerahnya tanggal 15 kita mulai ya tanggal 15 mulai tanggal 17 eh tanggal 15 itu kita tahu ada masalah seperti yang dokter Adip tadi bilang karena pendaftarannya sulit sekali aplikasinya nggak masuk jadi sabtu kita meeting minggu akhirnya kita putusin udah lah lupakan ini yang terlalu otomatis-otomatis registrasinya pakai manual jadi kita sebar kita lakukan vikon sama semua dinas kesehatan kota udah masukin manual dulu deh nama-namanya seperti apa begitu masuk langsung nanti kita buka di PCR-nya untuk bisa disunting dan itu langsung ada perbaikan mulai minggu kedua minggu kedua udah naik jadi 20 ribuan kemarin kita kirim batch kedua karena untuk nakes 1,5 juta nakes kita sediakan 3 juta vaksin waktu kita kirim batch pertama 1,2 juta saja sempat beberapa provinsi kalah kabut gudang-gudangnya karena masih ada vaksin-vaksin lama yang disimpan di sana jadi kita tahan dulu tadi kita mau kirim sekaligus 3 juta takut ini nanti ada masalah di penyimpanan kita tahan dulu 1,2 juta nah di minggu kedua kita kirim 1,8 jutanya jadi naik dari 20 ribu ke 50 ribuan ya kemarin paling tinggi 58 ribu sekarang sampai jam ini saya lihat 56 ribu suntik per hari jadi kalau kita masih ada waktu sampai akhir akhir Februari itu mungkin berapa 40 hari kalau reinsia segitu insya Allah masih bisa terkejar cuman tadi saya baru pulang telat ini karena saya datang ke puskesmas karena saya minta ini jangan begini ada caranya nih gak kekejar kalau nungguin orang datang ke puskesmas sama beberapa rumah sakit pemerintah jadi coba dibikin suntik masa itu bikinnya baru weekend kemarin tuh weekend kemarin bikin Senin mau coba masih kalang kabut tadi dicoba di Poltekes mana tadi Cilanda ya coba Poltekes Cilanda cuma baru bisa menggulikan 300 gak puas saya coba metode sentralisasi karena mungkin inside of di puskesmas harus ada suntikan masa seribu dua ribu tiga ribu karena ini di Poltekes Cilanda tidak terlalu banyak tadi saya baru vikon sama seluruh rumah sakit di Jogja Betesda Pantirapi Sargito kita coba berapa sih bagai rumah sakit yang belum divaksin saya mau coba bikin seribu jadi besok saya akan pulang pergi ke Jogja mau lihat vaksinasi masal seribu bisa gak sekaligus jadi semua rumah sakit dikumpulin yang belum disuntik nah cuma saya mau sampaikan ke dokter Adip tuh benar kalau kita lakukan secara detail seperti ini nemu kita jadi saya datang tuh ke mana tadi Cilandak ya Cilandak itu Prof Adop dari yang daftar 210 ke 211 ternyata yang teregister di PIKER dan SDMK itu sistem sistem pendaftarannya ke Menteri Kesehatan itu baru 25 jadi yang the rest tuh gak masuk ya mohon maaf saya cek kok gak masuk sih kerjanya dimana bener dokter Adip banyak kerja di rumah sakit apa swasta klinik swasta klinik mandiri kayak begitu jadi database yang kita pakai selama ini tidak termasuk mereka gitu kan ya itu kenyataan di Indonesia lah sih kita gak ada niat saling menyalahkan atau saling apa tapi yang penting kan kedepannya biar to do something gitu dan saya terusan saya jujur aku saya bukan malaikat ya kemampuannya sambil ini sambil berapa ini minggu keempat saya jadi Menteri ya sambil lari sambil beresin sambil segala macem kita kerjakan tapi niat kita baik ya dan kita mau kerja keras itu aja jadi bener masukannya dok jadi saya nanti nanti malam ada meeting kita harian saya akan putusin gini aja deh saya tanya yang punya kok ini diterima akhirnya suntik kenapa oh karena bisa liatin STRnya gitu dok jadi aku liat mana copy STRnya aku fotokopi itu STRnya dia tunjukin artinya udah bener dong malah ada yang udah punya izin praktek tapi tidak masuk di SI SDMK dan tidak masuk di PICAR ya luculah ini database di Indonesia kan memang begitu realitasnya yaudah jadi mungkin saya akan lepas tuh udahlah gak usah masuk SI SDMK gak usah masuk di PICAR asal dia bisa nunjukin STR dia bisa nunjukin izin praktek apalagi udah suntik aja udah gak usah tanya babi ibu babi ibu nanti sekaligus datanya dimasukin untuk perbaikan database di SI SDMK sama PICAR tapi memang hal-hal begini Bapak Ibu mohon maaf memang banyak hal pada saat kita planning di depan ketemunya pada saat implementasi ya kekurangan itu saya dengan segala kerendahan hati bilang kita bukan malekat banyak kekurangannya sambil jalan kita temui tapi kita butuh dukungan teman-teman kasih masukan jadi abis ini saya mau minta dibikin WA Group itu ketua asosiasi ketua asosiasi wakil ketuanya boleh lah karena dia kan ketua ketua ikatan ahli farmasi ikatan ahli kesehatan masyarakat masukin WA Group ada saya Bapak Ibu udah komplain aja deh kalau ada apa-apa kasih tau I'm ready to listen gitu ya tapi setidaknya yang penting buat saya ada perbaikan ke depan saya akan bilang begini Bapak Ibu ya itu tadi ya wah ada satu vaksin merah putih saya jawab nanti vaksin merah putih khusus tapi Pak Adi Pak Usman Ibu ketua ahli farmasi Pak Dekan saya gak bisa janji apa-apa kalau ditanya kapan bisa saya gak tahu jujur tapi saya janjinya gini saya akan janji mendengarkan semua masukan tanpa emosi saya janji akan jujur dan transparan ke Bapak Ibu dan ke publik dan saya janji kita akan kerja like health kita akan kerja kelas itu yang saya janjikan yang lainnya gak bisa kenapa gak mampu juga saya takut janji nanti salah gitu ya tapi saya mohon Bapak Ibu ini gak mungkin saya bisa selesaikan sendiri ini harus jalan dengan dukungan Bapak Ibu gak bisa dengan program Kemenkes sendiri harus jadi gerakan seluruh masyarakat dan saya minta beri kita masukkan kita beresin bertahap pelan-pelan Pak Usman vaksin merah putih ada Pak Andi saya tahu vaksin ini mungkin dibutuhkan setiap tahun atau dua tahun sekali nobody knows karena uji klinik sub-3 nya belum ada yang selesai termasuk Pfizer sama Moderna AstraZeneca belum selesai yang kita lihat itu baru interim clinical report 3 yang belum jelas kapan efekasinya itu bisa tahan berapa lama bisa dua tahun kayak meningitis kalau kita suntik naik haji gitu kan atau bisa selamat seumur hidup kayak folio which is most likely atau mungkin bisa setau kayak influenza kita gak tahu ya jujur kita gak tahu dan gak ada yang tahu kalau ada yang bilang tahu itu gak percaya saya karena belum ada yang selesai uji klinik sub-3 nya nah jadi saya sangat setuju ini harus berikutnya best berikutnya vaksin merah putih nah cuma vaksin merah putih biar sama nih pengertian saya dan Pak Amin bisa kasih masukkan ke saya saya belajar nih seed vaksinnya paling cepat kuartal 1 2021 paling cepat sick vaksin ini karena berasal dari hewan harus dia ada prosesnya pembersihan ya alatnya gak ada di Indonesia saya tanya biopharma ada di luar negeri refractory atau apa ada nama prosesnya itu paling cepat 3 bulan jadi baru Juni 2021 itu bersih sesudah bersih dia harus ikut uji klinis 1 uji klinis 2 uji klinis 3 paling cepat dan kalau berhasil ya paling cepat dan kalau berhasil masing-masing 3 bulan jadi uji klinis 1 September 2021 uji klinis 2 Desember 2021 uji klinis 3 Maret 2022 semua itu paling cepat tanpa gagal ya Bapak Ibu ya semua itu paling cepat tanpa gagal Maret 2022 begitu selesai nanti kita produksi jadi most likely kalau menurut saya yang reasonable itu second half 2022 nah sekarang saya lihat nih komitmen kita sudah cukup atau belum saya jujur sekali lagi kerendahan hati bukannya mau nyala-nyala bagaimana kurang Amerika warp speed itu kasih berapa billion ke masing-masing vaksin manufacturer jadi sekarang saya dibujukin ke Kementerian Keuangan minta dana supaya bisa dialokasikan untuk riset vaksin ini Pak Bambang udah punya yaudah Pak Bambang punya sama saya kita gabung jadi satu karena saya mau punya dana untuk riset vaksin yang bersama-sama dengan Pak Bambang Brojo Kemen Resecbrit supaya kita punya cukup dan kalau bisa jangan satu bukannya kita gak percaya sama lembaga Eikman namanya vaksinasi ini bisa gagal Bapak Ibu banyak yang kita lihat gagal jadi kita punyanya tiga gagal satu jalan dua atau empat saya bilang dan kalau bisa konsorsium kalau nggak kan nanti jadi ini kan saing-saingan kalau bisa UGM sama UI bagus kan 4 sama UNEIR jadi gak ada gak ada ini gak ada oh ngebelainnya ngebelain ini saya alumni ITB jadi gak ada fakultas ini ITB jadi gak ada jadi saya gak bisa dilihat ngebelain siapa-siapa tapi kan ada bagusnya kalau konsorsium-konsorsium mungkin punya tiga punya empat nanti uangnya kita kasihin ya doain supaya dapet nih saya lagi mau coba meyakinkan supaya bisa dapet anggaran lebih kita investasi di vaksin ini tapi buat Bapak Ibu supaya ekspektasinya sama my calculation second half 2022 dengan hitung-hitungan kayak tadi supaya gak salah ekspektasi nah mungkin begitu ke teman-teman sekali lagi gak bisa janji apa-apa tapi saya janji mau kerja bareng saya akan jujur dan transparan gitu ya saya akan dengerin apapun masukan baik itu masukannya caranya halus caranya kasar aku akan denger gitu kan pasti ada bagusnya dan saya janji saya akan kerja sangat-sangat keras ya doain mudah-mudahan dikasih kesehatan supaya gak sakit itu aja terima kasih disaksikan oleh banyak ribuan bahkan audiens yang mengikuti secara virtual dan ada banyak pertanyaan tetapi kami cuma membacakan satu saja pertanyaan buat Pak Budi Gunadisadik Pak Menkes ini dari Rahmat Yuliardi dari Universitas Syahkuala Banda Aceh perkemarin kasus COVID tembus angka 1 juta apa langkah konkret yang cepat yang akan dilakukan pemerintah melalui Kemenkes dalam waktu dekat dan bagaimana pemerintah meredam ketakutan masyarakat karena angka COVID yang terus melonjak Pak Menkes silahkan Pak angka ini naik saya saya dipanggil 23 dilantik eh dilantik 23 apa dilantik 24 dilantik dilantik 24 tanggal 24 saya kumpulin civil society yang paling keras mengkritik pemerintah dan Kemenkes saya kumpulin saya dengarkan dari mereka apa pandemi anak-anak muda dan pintar-pintar mereka menyampaikannya lebih keras dari pertanyaan Bapak Ibu tapi satu yang saya belanja dari mereka mereka bilang begini Bapak jadi main kes nanti pasti babak blur di Januari kenapa? karena historinya mereka mereka punya data surpassing ini bagus asal kita nggak kuping tipis karena kesel kita dengerin isinya bagus ini Pak kalau setiap habis liburan panjang naik 30-40% ini datanya karena mobilitas orang kemana-mana dia balik dia bawa virusnya naik nah mereka bilang yang sebelum-sebelumnya Pak itu mulainya rumah sakitnya masih bornya masih rendah they start from a low base Bapak ini sebelum libur aja tanggal 23 Bapak dilantih jadi menteri bornya udah tinggi jadi kalau naik itu minggu kedua minggu ketiga pasti Bapak-Bapak kulur sebagai medkes kenapa minggu kedua minggu ketiga data kita Pak nunjukin begitu abis mereka pulang 2 minggu itu naiknya apa yang terjadi teman-teman sejak tanggal 24 malam 25 26 27 saya nggak pernah berhenti kerja termasuk 31 karena saya takut itu akan meledak dan it happens jadi ini bukannya tidak diantisipasi ini diantisipasi saya 2 kali rata saya bilang Pak ini akan naik kenapa karena kita liburan membiarkan orang jalan itu naik history-nya seperti itu as candid as possible saya janjikan jadi mesti gimana udah nggak bisa ada apa-apain ya kita tinggal siap-siap rumah sakit aja jadi kita lakukan kita naikin itu bednya rumah sakit 30-40% saya keluarin surat ke seluruh rumah sakit di Indonesia agar naikin bed COVID-nya nggak semua orang suka tapi alhamdulillah bisa naik kayak Fatmawati bisa nambah 30 bed RSCM bisa nambah 40 bed rumah sakit-rumah sakit yang lain juga bisa nambah Alhamdulillah dalam 3 minggu ya saya naikin itu jumlah tenaga kesehatan karena yang kurang terutama perawat gimana cara itu perawat saya baru tahu itu minggu akhir Desember kalau perawat yang udah lulus sekolah itu ada 10 ribu belum bisa praktek di rumah sakit karena nunggu STR apa itu STR sertifikat tanda registrasi siapa yang ngasih yaudah saya nggak usah sebut tapi saya bilang kenapa ini butuh SRC selalu kita kurang tenaga saya boleh nggak bikin relaksasi boleh aku relaksasi dicabut mungkin beberapa orang nggak seneng juga kenapa supaya si perawat ini bisa langsung kerja mencukup saya lihat apalagi masalahnya saya datang ke RSCM sama Hasan Sadikin saya masuk Pak dokter spesialisnya kurang terutama spesialis paru anestesi sama penyakit dalam karena banyak juga yang udah capek dan kena jadi gimana caranya saya bilang udah Pak dokter umum dokter umum bisa nggak banyak tuh dokter umum yang lagi intensif yang lagi residen saya belajar tuh apa bedanya dokter intensif dan residen by the way Pak Dekan FKU semua dokter intensif dan dokter residen itu masuk nakes harusnya disuntik kalau ada rumah sakit yang nggak nyuntik mereka Bapak kasih tau saya harusnya disuntik semua dokter intensif dan dokter residen jadi yang terjadinya kita bentuk konsil eh bukan konsil apa covid board jadi semua dokter spesialis paru anestesi untuk ventilator sama penyakit dalam yang mungkin cuma ada satu di masing-masing rumah sakit bikin board dokter-dokter umumnya lainnya dibina sama dia ini batin dokter paru ini batin anestesi sehingga walaupun dokter spesialis sedikit itu bisa dilaksanakan itu yang kita lakukan dalam jangka pendek untuk masa sakit tapi saya bilang itu tidak akan menjawab teman-teman saya ulangi lagi tidak akan menjawab yang satu juta turun itu di ujung itu kasihan saya itu sama teman-temannya dokter Adi we are not fair to them karena kita tidak melakukan apa tadi 3M, 5M, 7M, 3T di awal akibatnya sampai ke ujung kita nggak bisa terus-terusan begini kita harus beresin di hulunya beresin penyebabnya saya paling takut apa Bapak Ibu teman-teman lebaran sangat takut sangat takut kalau kita tidak bisa meyakinkan teman-teman supaya lebaran tolong ya di rumah lebarannya virtual dulu nanti kita bisa kena karena history setiap kali ada pergerakan masif itu naik 30 sampai jadi kalau ditanya bagaimana menurunkannya sekarang Bapak Ibu kita harus mengurangi mobilitas secara terukur aktivitas ekonominya dilakukan dengan cara yang virtual pikirkan cara-cara lain supaya kita tetap bisa hidup normal tapi mengurangi mobilitas secara setifikat itu yang kita bisa lakukan dan yang paling penting kalau saya pakai masker Bapak Ibu saya kebetulan karena sudah jauh jadi nggak apa-apa pakai masker jaga jarak cuci tangan itu is a must saya nggak ngerti saya mohon ke Ibu-ibu kalau Bapak-Bapak kadang-kadang suka lupa Ibu-ibu hanya ditakuti di rumah tangan ingetin suaminya ingetin anak-anak pakai masker kalau nggak pakai masker tegor agar mereka disiplin pakai masker itu yang kita bisa lakukan dan itu dalam kontrol diri kita sendiri dan saya sebagai kemenkes bisa saya bisa mengingatkan dan menghimbau tapi teman-teman itu ada di dalam kontrol diri kita sendiri terima kasih karena saya masih jalan lagi ke pindah yang lain Bu Reri ini Bu Reri yang undang saya mohon maaf kalau ada kekurangan kata kalau saya ngomongnya juga agak terlalu terima kasih Pak Menteri tapi mohon dukungan tapi mohon dukungan teman-teman sekalian kita janji akan kerja keras kita akan janji mendengarkan masukkan kita janji akan melibatkan semua komponen untuk bisa transparan dan jujur menyampaikan apa adanya mohon bantuan tidak mungkin terima kasih terima kasih terima kasih Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tadi sekaligus juga merupakan closing statement dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berikutnya saya meminta closing statement di sesi terakhir ini dari Ibu Lestari Murdiat Wakil Ketua MPRRI ya terima kasih banyak Pak Usman tadi Pak Menteri sudah jalan tapi saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Pak Menteri kita sudah mendengar semuanya mari kita doakan sama-sama pemerintah bisa menjalankan dan beliau bisa menjalankan amanah yang diberikan sebelum closing statement saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan sedikit-tingginya kepada semua tenaga kesehatan dan seluruh pihak yang telah menjadi gara terdepan dalam melawan pandemi ini tenaga kesehatan para relawan dan masyarakat juga yang sudah terjun dan turun langsung dari hampir 4 jam yang kita berbicara kita tahu persis bahwa kita sangat berharap kepada vaksin dan lepas dari angka-angka tadi masih belum masih ada juga jumlah yang belum berdayai saya rasa vaksin adalah sebuah harapan bagi kita untuk bisa menyelesaikan penutup saya ingin mengajak semua pihak di sini terutama bagi gawan-gawan sahabat dan saudara yang masih meragukan marilah kita lihat bahwa vaksinasi adalah bagian dari perjuangan kita pasal 27 dan pasal 27 ayat 3 undang-undang dasar 1945 sudah memandatkan bahwa setiap adegan negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha untuk membela negara yakinlah apa yang kita lakukan sebetulnya adalah bagian dari perjuangan kita bagian juga dari jihad yang memang sudah diamanatkan oleh agama membiarkan pemerintah bekerja sendiri rasanya juga tidak akan menyelesaikan diperlukan semangat bergotong royongan bagi kita bersama-sama saling berganding tangan semua lapisan masyarakat seluruh komponen untuk menyelesaikan permasalahan di atas semua ini marilah kita sama-sama menyadari bahwa yang kita hadapi adalah sebuah ujian dan marilah kita bertekad untuk memenang ke sini marilah kita semua menjadi pemenang yang akan meninggalkan sebuah catatan sejarah bagi anak cucu kita nanti kalau kita dikenang sebagai pemenang yang mampu mengalahkan Bapak Ibu semua Anda dan saya memiliki pilihan kita bisa memilih bisa keluar dari masalah ini dengan selamat sejahtera sentosa menuju Indonesia yang sehat dan kuat atau kita kemudian menjadi pecudang membiarkan Indonesia terburuk tidak bisa dan tidak mampu mengatasi masalah yang sesungguhnya dapat dilakukan sebagaimana kita ketahui dari kemampuan kita mengekam diri kita menjaga diri kita dan kemampuan kita kemudian menjaga diri dan menjaga keluarga menjaga lingkungan adalah menjaga bangsa saya kira itu saja Bang Usman sekali lagi terima kasih atas kempatannya Bapak Ibu bicara pandelis dan narasumber yang terhormat mudah-mudahan Allah beri doi kita semua memberikan perlindungan melancarkan jalan kita dan kita semua diberikan ketehatan dan dapat menyelesaikan tugas berat ini demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Baik Ketua MPR Republik Indonesia Wakil Ketua MPR Republik Indonesia Ibu Lestari Murdiat Saya meminta closing statement dari Pak Amin Subhan Silahkan Pak Terima kasih Pak Usman Kita saya kira pendek saja kita pahami bahwa pandemi itu adalah masalah kesehatan masyarakat artinya bukan masalah pribadi atau perorangan jadi untuk memacahkan masalah ini juga semua lapisan masyarakat harus ikut serta dan topik kita hari ini adalah mengenai vaksin vaksin ini juga bukan masalah pribadi bukan masalah perorangan karena kekebalan yang kita miliki kalau itu menjadi kekebalan yang bersama-sama menjadi kekebalan masyarakat menjadi herd immunity itu yang akan kita harapkan bisa memutuskan antara penularan dan pada gilirannya akan bisa mengendalikan pandemi ini nah jadi mesej terakhir adalah nanti apabila vaksin tersedia dan sudah sampai pada giliran kita untuk mendapatkan vaksin terimalah vaksin itu jangan ditolak jadi kita semuanya mesti menyampaikan kepada surat-surat kita untuk memperkecil jumlah persentase orang yang menolak vaksin terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb terima kasih kepada para narasumber yang terakhir memberikan closing statementnya kalau boleh saya simpulkan diskusi kita public health pada hari ini kira-kira adalah bahwa pemerintah menjalankan kurang-kurangnya tiga strategi dalam mengurangi atau memasmi pandemi COVID-19 yang pertama adalah mengubah perilaku masyarakat yang kedua meningkatkan atau memperbaiki tracing, testing, dan treatment dan yang ketiga adalah mempercepat vaksinasi tetapi itu semua memerlukan partisipasi masyarakat perlu kami informasikan bahwa hasil media grup News Summit Indonesia 2021 akan dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan News Center News Research Center Media Group bekerjasama dengan CSIS akan membukukan hasil Media Group News Summit Indonesia 2021 ini buku ini kemudian akan kami serahkan kepada pemerintah supaya menjadi bahan masukan dalam mengambil kebijakan di bidang kesehatan Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber para panelis serta partisipan dan audiens yang bergabung dan berpartisipasi dalam acara ini Semoga apa yang kita bahas bisa menjadi informasi penting terkait keberadaan vaksin di masyarakat Ingat selalu untuk mengikuti protokol kesehatan dengan memakai masker mencuci tangan dan menjaga jarak Saya Usman Kansong tetap terus jaga kesehatan Terima kasih dan sampai jumpa Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah Terima kasih Ibu Bapak peserta forum diskusi dan pasang 12 kita tadi bersama-sama sudah menonton relay dari Media Group News Summit 2021 mengenai public health vaksin What to expect Sudah banyak informasi yang terupdate dari Menteri dari Mareri dan dari para narasumber Saya kira juga tadi saya cek di grup chat banyak pertanyaan tadi sudah sebutkan bahwa pertanyaan ini akan kita rangkul bersama oleh film dan pasang 12 sebagaimana kebiasaan forum dan pasang 12 ini kami mengundang Bapak Saruta Barat untuk memberikan closing remark terhadap materi kali ini Pak Saruta Barat sebagaimana kita ketahui beliau adalah martawan dengan senior yang sudah sudah menjadi sahabat forum dan pasang 12 ini Oku kalau sudah silahkan terima kasih Mbak Rindi saya kira nomor satu energi tidak usah dihabiskan untuk membuat yang tidak percaya menjadi percaya kepada vaksin ini jumlahnya 23% yang tidak percaya menurut surveinya Sepul Mujani lembaganya Sepul Mujani 56% percaya 20% tidak bersikap saya kira energi mesti di diarahkan kepada 20% yang tidak bersikap agar dia menjadi bersikap mau divaksinasi yang tidak percaya dengan sendirinya nanti dapat terselamatkan jika 70% telah mencapai imunitas komunal Australia itu 14% menolak divaksinasi jadi jangan berpikir bahwa 100% penduduk warga orang Indonesia akan menerima vaksin itu yang yang pertama yang kedua saya percaya bahwa akan ada perubahan di tingkat publik kalau yang disasar itu yang memang tidak bersikap yang bukan yang tidak percaya September 2020 itu 65% 51% itu tidak bersedia divaksin orang Amerika itu September 2020 tapi 60% Desember naik menjadi 60% 69% Demokrat itu bersedia divaksin 50% Republik itu tidak bersedia tapi saya kira dengan pergantian Presiden dengan Joe Biden akan terjadi perubahan jadi kita tidak usah menghabiskan energi kepada yang betul-betul tidak percaya tidak mau lebih baik kita menyasarkannya kepada yang tidak bersikap itu angkanya sekitar 20% yang kedua memperluas jurubicara atau suara yang berbicara terutama untuk negara-negara yang mayoritas atau negara Islam Turki itu sudah vaksinasi menggunakan Sinovac China Iran itu akan menggunakan Sputnik Rusia Irak akan menggunakan Pfizer Arab dan Bahrain itu juga akan menggunakan Sinovac jadi mestinya menurut saya duta besar kita di sana itu disuarakan di sini melalui media di sini dan supaya terjadi arus dua arah duta besar Turki Iran Iraq Arab Bahrain contohnya yang di sini berbicara di media kita jadi bayangan mengenai penolakan dari negara-negara Islam atau pemeluk Islam itu dapat dikurangi walaupun MUI sudah mengatakan bahwa ini adalah aman dan dan suci yang ketiga tidak ada yang lebih efektif komunikasi yang berupa nyata di tingkat warga karena itu menurut saya vaksinasi untuk tenaga kesehatan pun kenapa tidak dilakukan di balai RT balai RK kenapa harus di puskesmas atau di rumah sakit kenapa tidak dilakukan saja di balai kesehatan di balai RT di balai RK sehingga warga melihat karena 71% menurut survei yang dipercaya menjelaskan tentang vaksin memang dokter jadi kalau tenaga kesehatan itu divaksinasi di balai RK di balai RK yang dekat dengan rumahnya jadi menterinya bilang yang diperlukan sekian ratus yang terdaftar cuma 20an karena ada yang praktik di rumah sakit swasta yang jauh dari tempat terus ke semangnya tempat divaksinasi jadi sebaiknya di dekatkan saja ke RT atau ke RK sekian terima kasih terima kasih Pak Sota Barat jadi ada tiga jurus langsung untuk sosialisasi vaksin untuk mencapai herd immunity mudah-mudahan tahun depan kita semua bisa mencapai itu bersama ibu bapak sekalian bagaimana juga kebiasaan forum diskusi sudah pesan 12 kita akan melakukan foto bersama jadi harap dibuka dulu videonya dan nanti saya bisa bertanya kepada panitia sudah siap juru fotonya jelasan diambil alih sudah foto? ya terima kasih Mbak Rindi memasuk sisi berikutnya yang ini si foto bersama mohon ingin bapak ibu sekalian untuk membuka video dan foto bersama ini ada beberapa slide jadi mohon ditunggu marik senyum untuk foto bersama ya satu dua tiga jangan tenyumnya satu dua tiga sekali lagi satu dua tiga terima kasih banyak terima kasih banyak salam selamat terima kasih sampai jumpa kita bertahan empat jam ini saya baik-baik baik-baik sabar-sabar berikutnya kalau saya gak boleh sama saya juga gak boleh vaksin belum boleh juga udah sabar 3M dulu apa 5M dulu aja ya iya sehat dan bergisi iya sehat-sehat harus sehat terima kasih bagaimana Bapak pamit ya pamit sampai jumpa terima kasih semua jangan buang energi kepada yang tidak percaya setuju biarin aja buang energi soalnya perlu hemat perlu hemat tenaga kita perlu menjaga optimisme tapi memang sarah-sarahnya harus lebih kreatif sih sosialisasinya betul Mbak Bini betul itu udah bakal aja ke IRT RW udah susah oke nanti kita lanjutkan bye 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 kata umam senyum kata umam senyum senyum sécurité banyak ini terima kasih selesai mungkin jangan beri tidak 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 lebih tidak seperti ketika seperti ketika ketika �ITA selamat menikmati